Apa kabar semuanya, tentunya. Saya lihat muka-mukanya sih. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat di rumah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, pembicara spesial. Bukan dari tempat kita doang, maksudnya bukan dari buah orang-orang nih. Lebih spesial lagi, lebih spesial lagi. Dari Jakarta Utara juga, tapi masih di Kayu Putih. Ada Koko Ocep, terima kasih atas sokonya pada hari ini. Bisa jadi speaker buat kita, buat kita sharing tentang comfort zone. Hari ini kita mau ngebahas tentang comfort zone itu apa? Apakah itu safety ataukah danger sebenarnya? Apakah yang namanya zona nyaman itu memang nyaman secara enak? Maksudnya kayak kita nyaman dan kita ngerasa, oh iya nih, kayaknya emang zona gue banget nih. Atau sebenarnya nggak baik? Nah, sebelum kita memulai nanti Koko Ocep menjelaskan seperti apa, kita samain dulu nih persepsi si zona nyamannya ini. Nah, seringkali zona nyaman itu ngebuat kita terlena sama diri kita yang kayak, hmm, udahlah segini aja, udah deh, kayak buat apa lagi sih ke depannya. Kayak, udahlah segini juga udah cukup, udah nyaman kok. Tapi terkadang sebenarnya zona nyaman itu bikin kita nge-stuck dan kita nggak bertumbuh. Kayak kita ngerasa, kok gini-gini aja ya hidup kita. Tapi satu sisi, aduh gue tapi juga nggak mau challenge diri gue lagi. Kayak, udahlah segini aja cukup, tapi sebenarnya apakah itu yang Tuhan mau di hidupan kita. Nah, aku ada ilustrasi bagus nih tentang si comfort zone ini. Jadi ada ilustrasi kayak gini. Ketika kita seringkali nih, kalau kita ada pelajaran olahraga, ataupun sekarang kita di rumah aja kan pasti kita olahraga dong. Tapi sebelum kita olahraga, pasti kita akan stretching. Kita peregangan dulu, peregangan kayak gimana. Nah, di saat kita stretching mungkin kita kayak ngerasa, aduh, tangan gue nggak enak, aduh kaki gue nggak enak, atau nggak, aduh sekitar punggung gue nggak enak. Nah, mungkin terkadang kita tuh kayak gitu zona nyaman. Ketika kita sebenarnya salah posisi duduk, salah posisi tidur. Kita nyamannya kayak gini. Tapi sebenarnya kan ketika kita lagi stretching, kita baru tahu, oh sebenarnya ini nggak baik buat tubuh kita. Nggak bagus buat kesehatan kita. Seringkali zona nyaman kayak gitu. Nah, atau nggak, kadang-kadang kayak gini. Ketika kita sikap berdoa, pasti ada teman-teman kita yang, atau nggak gue, kalau gue pribadi, gue kalau berdoa, jempol kiri gue yang di atas. Tapi pasti ada aja orang yang jempol kanannya di atas. Tapi ketika misalnya gue bilang ke kalian kayak, coba deh diubah sikap doanya. Pasti kalian kayak, kok nggak nyaman ya? Kok kayak beda sih, gue nggak nyaman. Nah, seringkali zona nyaman juga kayak gitu. Seringkali karena kita memang belum terjun ke sana dan kita belum mencobanya, kita ngerasa nggak nyaman. Padahal sebenarnya apakah itu yang kita tuju? Dan apakah sebenarnya kompetensi kita sebenarnya bisa kok ke sana? Apa cuma kita doang yang nggak mau mencobanya? Dan ngerasa ya nyaman-nyaman aja. Nah, hari ini kita intronya dulu tuh kayak gitu zona nyaman. Biar kita persepsinya sama. Nah, nanti akan dijelasin sama Koko C. Nah, sebelumnya kita mulai, kita menyiapkan hati kita dulu. Mari kita bersatu dalam doa ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami dapat bersekutu bersama di dalam komisi pemuda. Dalam komsel ini, pada malam hari ini kami mau belajar Tuhan tentang Convert Zone. Tapi dengan mata Tuhan, dengan Tuhan apakah Convert Zone itu dan apa yang perlu kami perbuat di dalam kehidupan kami untuk tujuan hidup kami. Tuhan semoga kami, bukalah telinga kami dan hati kami agar kami dapat mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Tuhan berkati juga Koko Cep agar dapat memberikan firman untuk kami. Tuhan berkati, mungkin teman-teman kami pun yang belum masuk dan belum ada hadir. Tuhan berkati, semoga mereka akan hadir ke sini dan dapat berbagi pada kami tentang Convert Zone ini. Tuhan, terima kasih. Dalam tamamu, kami telah berdoa. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam. Saya ingat ada berapa banyak ya. Anyway, topiknya sebenarnya menarik banget ya. Dan ini sangat-sangat relevan menurut saya buat kehidupan setiap orang sebenarnya. Temanya tentang comfort zone. Nah, comfort zone itu tuh barang apaan, terus kita hidupnya seperti apa, gitu ya. Kita mau lihat bareng-bareng. Dan saya tuh, saya apa gue ya ngomongin ya? Sama aja, sama aja. Oke, bebas aja kok. Kalau sama aja berarti, apa aja dong ya. Oke, kalau gue senangnya kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Kenapa? Karena kalau kita sharing begini, kita lebih banyak dapat sebenarnya. Dan lebih banyak berbagi juga. Belajarnya lebih enak, gitu. Nah, kalau kita mulai, kita bisa bahas dulu comfort zone itu apa sih, gitu ya. Yang kita mau lihat, sebenarnya comfort zone itu oke atau enggak. Kemudian, apakah comfort zone kita sebenarnya sesuatu yang baik. Atau jangan-jangan sebenarnya itu udah jadi danger zone. Ya, itu satu judul yang menarik menurut gue kalau kita bahas tentang ini. Karena dalam kehidupan sehari-hari, gue sih yakin bahwa kita tuh banyak yang nggak sadar apakah kita sekarang ada di comfort zone kita atau kita ada di danger zone. Nah, buat mulai, teman-teman, saya udah nyiapin satu bahan. Ini kita share ini aja ya. Share screen. Share screen. Oke, bisa lihat ya. Bisa. Oke ya. Oke, sip. Pertanyaan pertama yang kita mau bahas adalah comfort zone itu apa? Apakah comfort zone ini sesuatu yang normal, yang memang dibutuhkan, yang memang harus kita punyai, atau comfort zone ini memang sesuatu yang justru membahayakan kita. Nah, menurut ensiklopedi, a comfort zone is a psychological state in which things feel familiar to a person and they are at ease and perceive they are in control of their environment, experiencing low levels of anxiety and stress. In this zone, a steady level of performance is possible. Nah, kalau kita lihat dari definisinya tentang comfort zone, teman-teman, ada beberapa kata-kata kunci yang penting. Nah, sekarang saya mau ajak kita coba teman-teman baca kalimat ini, lalu temukan kata-kata yang menurut teman-teman ini penting banget nih. Menurut gue gitu. Boleh share langsung, boleh di chat juga boleh, bebas, tapi silahkan coba kamu baca lagi, kamu perhatikan lagi dari kalimat ini, mana yang menurut teman-teman ini yang penting banget nih buat gue. Silahkan. Ada yang bilang familiar, itu kata yang penting. In control. Low level of anxiety and stress. Experiencing low levels. Malah ini satu kalimat. At ease. Oke, apa lagi? Oke. Saya lagi mau cari apakah kita punya kata-kata yang mayoritas mirip. Ternyata ini loh. Oke. Jangan copy paste ya teman-teman ya. Berhubungan aja ya. Jangan copy paste denda. Dendanya traktir martabak. Atau beli bolanya jadi itu. Boleh, terima kasih kok. Oke, ayo satu menit lagi. Satu menit lagi ya. Kita akan sebanyak-banyaknya kasih pendapat. Ini yang paling penting buat gue. Nanti teman-teman. Tidak ada lagi. Oke. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke. 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 Jadi teman-teman pegang ya kata-kata ini. Supaya kita bisa diskusi lagi. Menurut teman-teman, kenapa sih ini yang penting buat kamu? Terus langsung takut kamu kasih pendapat. Oke. Ya, masih ada? Sebelum jam menunjukkan 23.01. Udah ya? Oke. Jadi, most of you rata-rata nulis steady level. Itu comfort zone. Ya. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau saya mau tanya berikutnya, pertanyaan saya sama teman-teman adalah, apakah saat ini teman-teman merasa udah cukup steady belum? Belum. Apakah teman-teman merasa hidup teman-teman tuh sekarang udah steady atau belum? Belum. Belum. Coba-coba. Coba-coba. Cerita dong, cerita dong yang belum kelapa. Coba dong. Cerita, cerita, cerita. Yo. Silahkan. Kalau ada yang mau cerita, boleh sharing. Kenapa kamu memikir hidup kamu belum steady? Belum. Apalagi karena adanya corona. Jadi, kayak, ya, yang biasanya terjadi, misalnya kayak, harusnya pekerjaannya, misalnya, biasanya, lancar-lancar gitu. Sekarang langsung kayak berubah semuanya, taktik, strategi, dan, tentunya juga pendapatan sih. Jadi, kayak, sesuatu yang kayak, out of comfort zone, tapi kan harus dijalanin. Jadi, kayak, totally jadinya gak steady banget. Gitu. Ini pendapat prioritas atau gimana? Rata-rata kalau... Tadi ada lagi tuh, Tadi ada yang belum lagi siapa? Tadi ada yang belum lagi siapa? Siapa yang bilang belum? Ayo dong. Sama. Sama. Gimana, Gep? Kalau Gaby kenapa? Sama. Tambahin aja. Nggak, jangan dong. Bidu dong. Dih, 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 Tata kan kerja. Kalau Gep, apa ya? Gak steady-nya. Mungkin jadi susah. Bukan susah sih. Jadi, kayak, yang udah dipikirnya, kirain kalau sekolah di sini, bakalan semuanya serba simple. Ternyata jadi complicated sekarang gak gara corona. Apa namanya? Jadi, berasa gak steady aja. Berasa gak pas gitu loh. Kayaknya, jadinya tuh geter gitu. Kalau lagi jalan di garis, kayak geter gitu. Geter. Ada getaran. Ada getaran. Jadi, kayak, enggak. Itu banyak-banyak pekerjaan. Terus banyak tugas-tugas dan pekerjaan tuh jadi kayak bingung mau kerjainnya gimana. Karena awalnya udah direncanain sama dosen, sama teman-teman yang lainnya juga udah direncanain. Ternyata harus gagal semuanya gara-gara corona ini kan. Jadi, kita harus mikir lagi dari awal. Terus, skripsi juga jadi gagal. Tugasnya kan, judulnya kan harus ganti lagi gara-gara corona jadi ini. Gitu, teman-teman. Banyak yang terganggu oleh corona ya. Cover zone-nya ya. Oke. Yang lain, yang lain. Selain corona. Ada nggak? Halo? Satu, dua. Kalau sebelum corona gimana, teman-teman? Kalau sebelum corona apa? Sebelum corona. Merasa udah cukup nyaman dengan kehidupan teman-teman? Udah steady belum? Udah. Nah, kalau boleh sharing ya. Buat teman-teman, steady itu apa sih? Stabil. Jangan deh. Artinya. Artinya. Kalau menurut aku, steady itu artinya kita udah tahu bakalan mau ngapain. Udah tahu mau ngapain? Kayak, maksudnya tuh semacam, kayak, oh, gue udah tahu lah pokoknya, abis next ini, gue udah tahu gue mau ngapain. Besok gue udah tahu gue mau ngapain. Karena aku selalu ada di comfort zone aku, gitu. Jadi, kayak apa yang aku lakukan tuh hari ke hari sama. Hampir setiap hari tuh sama, gitu. Gak ada yang beda. Karena kan di comfort zone, kan? Dan steady. Berarti sebelum COVID ini udah cukup steady lah ya? Iya. Ya, pola tertentu. Betul. Oke. Yang lain gimana? Apa yang kamu maksud dengan steady? Kalau dari aku sih, ngeliat dari kalimat yang penjelasan comfort zone ini, justru ngeliat steady level of performance lebih ke apa ya, ngomong-ngomongnya. Stagnan sih. Jadi, ngeliatnya, karena dia nyebutin steady level of performance as possible. Jadi, kita akan memberikan sesuatu yang terus-terusan sama terus, gitu. Gitu sih kalau ditanya kalau ngomong-ngomong yang steady. Jadi, makanya tadi kayak bingung gitu, pas. ditanya apa life-nya steady apa yang dimaksud dari steady level performance ini sih. Stagnan ya? Nah. Justru kayak lurus aja gitu. Oke. Oke. Thank you. Yang lain? Kalau aku malah mikirnya si steady ini ya gitu-gitu aja. Kita ngelakuin misalnya kayak aku kerja nih sebelum corona. Ya udah, gue kerja dari jam 9 sampai jam 6. gitu terus aja tiap hari tanpa adanya apa ya, tanpa adanya, ya pasti challenge adalah di kantor. Tapi kayaknya ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang bertumbuh. Karena ya, gue ngelakuin halnya stabil gitu aja setiap hari. Setiap fitness gue begitu. Rutinitas berarti ya? Ya, udah rutinitas banget bener. Oke. Apa lagi? Tadi si steady itu nyebelin apa nggak kalau gitu? Bosen sih. Malah-lalah bosen. Malah-lalah bosen. Udah rutinitas banget kayak. Ya kayak misalnya kayak WFA gini nih. Awalnya oke ada gini-gini. Terus lama-lama gini. Aduh, udah mulai bingung gue ngapain lagi ya. Gue ngapain lagi di rumah ya. Udah comfort terus jadi kayak bingung lagi. gitu sih. Tadi gimana? Bener jadi. Sebenernya ada pulsernya juga cuman ya enak kan. Cuman enak sih kadang. Enak gitu. Kayak udah tau gitu mau ngapain. Comper jadinya. Oke. Oke. Jadi basically udah jelas gitu ya. Nggak perlu nebak-nebak. Nggak perlu khawatir sama yang nggak tau. Betul ya? Tapi jadinya nggak ada challenge sih. Maksudnya somehow di satu titik jadi nggak ada pertumbuhan gitu. Karena kan udah tau untuk bertindak ngadepin problem. Misalnya ngadepin mungkin kalau di pekerjaan kayak ngadepin masalah ini. Oh udah tau ini mah selalu menghadapi masalah ini. Jadi kayak udah tau. Jadi in control gitu. Maksudnya tadi aku bilang kan in control gitu kan. Iya. Di satu titik ya enak juga. Kayak oh udah tau nih besok kayak gimana dan pemencangan masalahnya seperti apa. Jadi kayak somehow enak. Tapi kalau misalnya kayak gini terus di comfort zone terus pasti satu titik kayak jenuh sih kali ya. Kayak bosan gitu. Tapi tiba-tiba gue kayak mikir juga kayak Tuhan mungkin kasih kita kayak gini buat kita kalau dari zona nyaman juga. Maksudnya biar kita nggak mikir gitu. kita ya ya jadi mikir sih gue jadi mikir. Iya juga ya. Kayak bener sih kayak tata kayak challenge baru kayak challenge di hidup kita ya di challenge lagi karena kita udah comfort. Iya kan? Oke oke. Gue ngerti. Lanjut. Semua nangkep juga nggak tadi yang Agnes bilang? Nangkep nggak? Teman-teman, saudara-saudara terkasih. Kalau misalnya udah nangkep semua kita udahin aja ini selesai diskusinya. Jadi itu. Makasih teman-teman. Makasih Agnes. Thank you Koteb. Oke. More or less mungkin teman-teman mirip-mirip lah ya kalau kita bilang soal steady itu apa. Ya kurang lebih kayak begitu. Dan ini kita bisa lihat ada dua hal yang menarik. Ada orang-orang yang bilang bahwa dalam kondisi steady itu artinya gue pegang control. Ya I mean control nggak banyak kejutan-kejutan dan segala macem. gue bisa tahu apa yang mesti gue lakukan. Ya itu definisinya control. Kemudian ada juga yang bilang ini satu rutinitas. Rutinitas itu bisa dua hal. Bisa ada yang baik. Bisa ada yang nggak baik. Yang baik itu berarti gue bisa ya tadi gue bisa berkarya. Ya tadi steady level of performance kan berarti gue bisa berkarya di situ dengan sesuatu yang udah jelas. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang yang gue sebut bau. Bau itu business as usual. Rutin tapi nggak ada maknanya lalu kita stuck-nya di situ. Nah ini gambaran tentang cover zone. Dua-duanya benar teman-teman. Tergantung bagaimana kita melihat hidup kita. Bagaimana kita melihat diri kita. Dan kemudian ini jadi lebih menarik. Karena kemudian ada pertanyaan. what to do. Ini kalau kita lihat di dalam konteks climbers, campers, quitters pernah dengar nggak? Ini gambaran tentang manusia sesuai dengan contoh ilustrasi pendaki gunung. Atau orang yang mau daki gunung. Yang pertama itu orang-orang yang begitu melihat gunung yang tinggi atau bahkan dari Jawa aja bilang enggak, enggak gunung bukan buat gue gitu ya. Gue nggak bisa naik dan segala macam gue pasti mati gue pasti tersesat gue kehabisan oksigen atau badan gue terlalu berat mungkin nggak bisa ngangkat diri ke atas. Atau gue terlalu tua buat ini. Lalu dia langsung bilang gue nggak bisa. Itu quitters. Jadi belum coba udah quit. Begitu ada perubahan begitu ada tantangan-tantangan baru dalam hidup dia langsung bilang gue nggak bisa. Gue mesti kembali ke rutinitas gue yang lama. Jadi ini orang-orang yang sangat-sangat mengalami kesulitan saat ada perubahan seperti COVID sekarang. Ini mungkin begitu ada COVID dia langsung ketakutan dia langsung panik dia lagi nggak tahu mesti ngapa-ngapain. Dan mungkin setelah terbiasa dengan COVID beberapa bulan dia udah nemuin cover zonya lagi rutinitasnya lagi tapi begitu ada challenge lagi nih kita mau maju ke new normal misalnya udah panik lagi udah takut lagi. Bawaan dasarnya adalah nggak mau takut. Itu quitters. Kemudian yang kedua adalah tipe campers. Campers ini orang-orang yang kemudian naik gunung kemudian dia beristirahat di suatu tempat udah nih hari ini gue udah naik gunung segini perhap segini misalnya tingkat 3 ada 10 lalu kemudian istirahat buka tenda lalu kemudian istirahat bangun pagi besoknya lihat pemandangannya keren banget ya. Kayaknya pun disini aja deh ini udah oke banget buat gue. Lalu akhirnya dia menetap disitu. Mungkin dia kemudian cari pasangan disitu yang juga sama-sama suka disitu menikah disitu punya anak disitu punya keluarga disitu bikin penghidupan disitu di titik itu di level 3 ya disebut dengan campers. Nah yang ketiga adalah climbers. Climbers ini adalah orang-orang yang terus naik ke atas karena tujuan mereka adalah naik gunung sampai atas. Mereka akan sesekali berhenti istirahat ya tapi nggak pernah berhenti sampai menuju ke titik puncaknya tadi. Nah ini tiga gambaran tentang kehidupan manusia karakter manusia dan kalau kita perhatikan orang-orang yang hidupnya di dalam comfort zone adalah orang-orang yang tipe campers. Mereka punya harapan mereka melakukan sesuatu tapi kemudian akan berhenti di satu titik. Titiknya apa? Titiknya sebenarnya adalah titik antara yang mungkin orang-orang nggak sadar. Mereka-mereka pun mungkin nggak sadar itu titik antara. Bisa terjadi kenapa ada banyak alasannya. Ini beberapa gambaran teman-teman kalau kita lihat kata kucingnya tadi adalah kontrol. Comfort zone is about control. Nah kalau kita lihat yang pertama nih comfort zone itu adalah feeling safe and in control. Nah kita punya lingkaran tiap orang punya lingkaran masing-masing dan di luar lingkaran itu adalah zona bahaya. bukan danger zone tapi fear zone. Zona-zona ketakutan yang saya nggak tahu di luar sana itu ada apa. Dan biasanya orang-orang yang betah diem dalam comfort zone ini adalah orang-orang yang kemudian menggunakan fear zone itu sebagai excuse. Dia lack of self-confidence. Nggak percaya diri untuk meraih sesuatu yang lebih. dia gampang sekali cari excuse karena ini sih karena ini nih karena ini gitu ya. Ini karena COVID nih semuanya berantakan yaudahlah gitu. Karena lagi COVID semua orang bisa jadi bervirus makanya gue mau diem di rumah aja bukan karena safety tapi karena takut. Karena si corona kan kita nggak ada yang tahu yang nggak kelihatan. Kemudian ada juga orang-orang yang takut karena dia gampang sekali terpengaruh oleh pendapat orang lain. sehingga dia milih untuk gue disini aja. Gue gini aja. Nanti kalau gue gitu orang lain ngomongin apa tentang gue. Kalau hari ini besok tiba-tiba gue gundulin rambut misalnya kayak komol kalau komol sudah dari dulu udah gundul ya. Apa kata orang? Bagaimana penampilan gue? Jadi dia cemas dengan pendapat orang tentang dia. Dan di zaman sekarang buat anak-anak muda ini pressure tentang gambar diri ini kuat banget. Pressure tentang aktualisasi diri ini kenceng banget. Belum pernah dalam kehidupan kita ini dalam sejarahnya manusia begitu takut dengan image. Manusia begitu peduli sama image. Dan kadang-kadang image ini yang sebenarnya membuat mereka kemudian nggak bisa move on. Nggak bisa membuat mereka mau keluar dari cover zone mereka. cover zone perlu nggak teman-teman? Cover zone itu harus sebenarnya. Ini yang orang-orang suka salah kaprah. Orang suka bilang cover zone itu membahayakan. Oh nggak saya bilang. Cover zone itu harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena mereka butuh satu level of steadiness. Tanpa ada level of steadiness hancur berantakan hidup. Dia gampang sekali terganggu oleh banyak hal. Ini berubah. Coba bayangin misalnya hidup kamu setiap hari berubah. Kamu bisa move on nggak? Bisa maju nggak? Nggak bisa. Nah oleh karena itu butuh ada satu level of cover zone dalam hidupan manusia. Nah masalahnya teman-teman kalau kita lihat dalam hidupnya seringkali fear zone ini lebih menguasai kita ketimbang bagaimana kita mau hidup. dan orang-orang zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang ini kebanyakan teman-teman millennials ya kecuali kamu kali ya. Kolonial aku. Kolonial ya. Millenials itu artinya umur 24 sampai 35-an lah kira-kira. Millenials itu bukan anak remaja. Millenials itu teman-teman pemuda sebenarnya sekarang. Nah kelompok millennials adalah salah satu kelompok yang sangat berpengaruh oleh comfort zone ini. Kenapa? Karena orang-orang millenials ini adalah orang-orang yang mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang akhir gen X 77 ya 80 mungkin ya sampai gen Y itulah orang-orang yang mengalami perubahan artinya yang dulunya tidak ada HP sama sekali mereka ngalamin zaman jadul itu mereka ngalamin sampai zaman sekarang yang perubahannya begitu cepat mereka ngalamin semua. perubahan-perubahan zaman itu kan bikin perubahan itu bikin orang tidak comfort dan perubahan zaman ini kan punya dampak yang banyak banget. Dampaknya itu ke semua lapisan. Yang dulunya gue minum air cuma ada aqua atau masak air tidak ada aqua gitu ya misalnya. Sampai sekarang air mineral banyak banget itu sudah perubahan yang besar. Kalau dulu saya mau beli jus apel di supermarket saya tinggal masuk saya tinggal ambil beres. Tidak banyak pilihan. Sekarang begitu masuk ke dalam supermarket mau cari jus apel apa yang kita lakukan biasanya? Langsung ambil enggak? Enggak. Kita ngapain dulu? Lihat-lihat dulu. Apa yang dilihat? Haga. Benar-benar terasa lain? Belum. Kalau di sebelah kita ada cowok atau cewek ganteng atau cantik. Tidak perlu fokus. Tapi itu jadi kalau saya mau beli jus apel aja ke supermarket sekarang masuk lihat ada begitu banyak merek begitu banyak jenis begitu banyak warna begitu banyak harga. Yang artinya untuk melakukan sesuatu hal yang basically gak penting beli jus apel itu kan gak penting dalam hidup ya. untuk membeli sesuatu yang gak penting dalam hidup aja saya butuh waktu lebih banyak buat mikir. Saya butuh spend time spend effort buat mikir sesuatu yang gak penting. Dan bayangin kalau ini cuma satu. Baru cuma satu jus apel. Kita hidupnya sekarang banyak banget pilihan. Setiap orang dipaksa untuk berpikir setiap hari untuk banyak hal-hal yang gak penting menurut saya ya. Sehingga ini membuat kita gak bisa melihat ada comfort zone yang sebenarnya saya butuhin. Sampai kita terjebak pada satu comfort zone dimana semuanya udah tersedia gue tinggal pilih ya dan akhirnya gue hidup di situ. Kebayang gak teman-teman langsungnya? Itu baru satu. belum ngomongin soal pasangan hidup. Belum ngomongin soal karir. Belum ngomongin soal lain-lain yang lebih penting. Contoh yang sederhana lagi. Sekarang kalau kita bilang saya mau kebaktian di zaman COVID. Kamu kebaktiannya dimana? Pilihannya banyak. Semuanya bisa kamu lakukan di rumah. Nah ini ngomong soal pilihan. Jadi pilihan yang begitu banyak itu bikin kita sebenarnya bisa kehilangan comfort zone yang seharusnya kita punya supaya kita bisa steady tapi bisa juga menyebab kita untuk terperangkap ke dalam comfort zone yang akhirnya jadi danger zone. Itu baru pressure soal pilihan. Kedua kita juga bicara soal pressure of peer pressure of image pressure of actualization. Dan ini dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Kita lihat tentang family upbringing and issues. Family upbringing ini mempengaruhi kita sedemikian rupa. Kalau kita punya keluarga yang supportive, kita punya keluarga yang baik dari kita kecil, maka saat ini kita pasti sudah keluar dari comfort zone kita untuk menemukan apa yang penting dalam hidup. Tapi kalau kita misalnya mengalami banyak konflik di keluarga, kita mengalami kepahitan-kepahitan yang belum beres dan segala macam yang lain. Maka jiwa kita belum merasa tenang, jiwa kita belum merasa steady, belum merasa tenang, belum punya pijakan. Karena di keluarga yang jadi inti support system kita, kita tidak dapat steadiness itu. Kita tidak dapat cover zone itu. Kalau saya susah komunikasi sama orang tua saya, saya susah terbuka dan segala macam, maka kita punya PR di situ. Sehingga mungkin sampai sekarang saya akan mencari terus di mana saya bisa terbuka, di mana saya bisa merasa diterima, di mana saya bisa merasa aman, tenang, damai, nyaman, begitu ya. Sehingga yang dicari akhirnya apa? Comfort zone. Kenapa? Karena kita tidak merasakan comfort zone itu. Jadi penting untuk kita bisa sama-sama lihat, coba lihat di keluarga saya. Apakah saya sudah menemukan comfort zone di dalam itu? Kalau kita masih punya banyak kepahitan dan segala macam, jangan-jangan itu yang menghambat saya untuk bisa jadi climbers. Tadi. Yang kedua, teman-teman, masalah kita adalah society and norms. Kita punya society dan kita punya norma-norma kehidupan, budaya, dan segala macam. Yang seringkali tidak sesuai dengan diri kita. Yang bikin kita merasa ini bukan tempatnya saya. Kenapa? Contoh, kenapa banyak anak yang sudah dikali gereja? Karena bagi mereka, nilai-nilai yang dibawa oleh gereja sekarang banyakkan teori. Dalam prakteknya tidak terjadi seperti itu misalnya. Akhirnya mereka tidak merasa nyaman ada di gereja. mereka tidak merasa at home di gereja. Dan mereka keluar. Mending saya cari tempat yang lain. Demikian pula dengan society yang lain. Lingkaran-lingkaran kemasyarakatan. Ada value-value yang sebenarnya di budaya timur kan ditutup-tutupi. Ngomongnya A di luar, di dalamnya B. Berbeda. Nah, ini juga bisa membuat orang tidak menemukan satu tempat di mana dia merasa bisa jadi dirinya sendiri. Bisa merasa nyaman, tenang, damai, ajak gitu. Yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman-pengalaman hidup kita juga membentuk kita untuk melihat seberapa besar saya punya comfort zone. Kalau kita punya banyak pengalaman yang bisa kita maknai dengan baik walaupun tidak semuanya menyenangkan, kita bisa jadi orang yang lebih mudah untuk bertumbuh dan melanjutkan perjalanan sebagai climbers-climbers. Tapi kalau kebanyakan pengalaman hidup adalah pahit-pahit susah-susah dan kita tidak menemukan makna di dalamnya, maka kita akan terus berusaha mencari comfort zone itu supaya saya merasa enak. Kita kebayang kalau orang dalam hidupnya tidak merasa enak, dia akan cari terus sesuatu yang bisa membuat dia merasa lebih enak. jadi banyak yang dilakukan oleh orang untuk bisa mencari comfort zone atau kemudian terjebak di dalamnya. Nah yang berikutnya selain pengalaman adalah tradisi. Tadi sudah dijelasin sama Agnes atau Jen ya, gue lupa. Sekedar contoh gitu. Cara kita berdoa mempengaruhi bagaimana kita menemukan comfort zone. Kalau kita biasa di GKI kalau kita pindah ke gereja karismatik, GKI yang tenang, punya liturgi yang kalem, yang kadang-kadang bikin tidur, lalu kita ke gereja karismatik yang lompat-lompat, tepuk tangan, nangis-nangis, teriak-teriak. Lalu kita bisa langsung bilang, oh ini sesat, ini nggak benar. Kenapa? Karena nggak seperti di gereja. Padahal yang kita bisa lihat sebenarnya ini hanya bicara tradisi. Tradisi gereja GKI sama tradisinya karismatik. Beda. Nah buat saya, comfort zone saya adalah GKI. Misalnya gitu. Maka saya menemukan kenyamanan beribadah di GKI. Is it good? Is it okay? Yes. Tapi, tapi akan jadi masalah atau jadi danger zone kalau saya terperangkap di situ dan saya bilang yang lain nggak benar. atau saya nggak bisa kebaktian dengan cara lain selain model GKI. Kita terperangkap dalam tradisi, kita terperangkap dalam comfort zone itu dan kita nggak bisa keluar dari situ. Ada satu hal yang menarik, perbedaan antara tradisi sama kebiasaan. Teman-teman tahu bedanya antara tradisi dan kebiasaan apa? Contoh, kalau saya tanya. Kalau kita bikin drama kalau kita bikin drama di kebaktian Natal, itu tradisi apa kebiasaan? Tradisi? Kebiasaan. Biasaan. Nggak tahu ya kalau kebiasaan deh, drama kan. Biasa ada drama nggak kalau kebaktian Natal? Malam Natal. Biasa sih ada ya. Sehingga kalau misalnya nggak ada, oh, panik banget ya tahun ini nggak se-drama. Nah, itu kebiasaan, teman-teman. Jadi kebiasaan adalah sesuatu yang lebih gampang dirubah, gampang berubah ketimbang tradisi. Kalau tradisi itu bisa sekali berubah. Kalau kebiasaan kita ada drama di malam Natal, tradisinya apa? Tradisinya adalah kita merayakan Natalan tiap tahun. Itu tradisi itu. Jadi susah berubah. Tapi kalau drama di malam Natal, itu kebiasaan. Nah, kadang-kadang kita kebalik nih antara tradisi dan kebiasaan. Kita terperangkap di situ. Sehingga kalau misalnya nggak ada drama, kita merasa nggak enak, kita merasa nggak nyaman. kok nggak ada begini ya, kok beda ya, gitu. Padahal itu baru kebiasaan. Yang kelima, teman-teman pendidikan. Level of pendidikan kita juga menentukan bagaimana kita bisa melihat comfort zone. Semakin orang menyadari pentingnya pendidikan, semakin dia tidak mau terjebak di dalam comfort zone yang jadi danger zone. Karena dia akan mau terus maju, melihat ke depan. Kalau kita lihat di sini ada learning zone sama growth zone. orang-orang setelah bisa keluar dari fear zone mereka, maka mereka menemukan yang namanya learning zone. Learning zone ini, di sini kita belajar menghadapi masalah dan tantangan-tantangan. Kita mencoba untuk menemukan skill-skill yang baru, dan kemudian kita meluaskan comfort zone kita. Meluaskan comfort zone kita ini juga penting. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita kita kemudian bisa menemukan panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Dari comfort, dari learning zone, kita maju lagi ke growth zone. Menemukan panggilan, menghidupi impian, punya goals-goals yang baru, dan kemudian mencapai tujuan-tujuan yang kita set. Nah, kita perlu coba ini teman-teman dalam kaitannya hidup kita. Kita ada di mana? Apakah kita fans berat dari comfort zone di mana gue pengennya hidup nyaman? Atau kita terus mau belajar sampai ke growth zone sehingga saya bisa mencapai titik atau puncak gunung tadi sebagai seorang climbers. Nah, setelah pendidikan kita lihat ada juga spiritualitas. Ini menjadi kunci, menurut saya. Kenapa? Karena disinilah kita menemukan makna dari kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang merasa cukup imannya. Dengan ke gereja tiap minggu, baca renungan pagi atau renungan setiap hari, udah cukup gue sebagai orang Kristen, cukup di situ. Itu comfort zone juga. Tapi ada orang yang juga nggak pernah menemukan comfort zone-nya karena dia selalu bingung dengan apa yang dia percaya. Ada begitu banyak ajaran dan saya bingung. Sehingga dia nggak menemukan comfort zone-nya, ya dia nggak bisa berkarya apa-apa. Oleh karena teman-teman kita bisa menemukan comfort zone itu penting, tapi kita nggak bisa berdiam diri di comfort zone. Ada keharusan buat kita untuk menemukan comfort zone itu. Nah pertanyaan saya teman-teman, oh ya terakhir, karakter and values juga menentukan. Tiap orang dibekali oleh Tuhan dengan karakter tentu atau bukan karakter apa namanya, temperament, sifat, kepribadian yang bisa dilatih untuk menjadi karakter-karakter yang baik. Nah ini kemudian melahirkan value. Value hidup saya apa? ini bisa menjadi comfort zone kita, bisa juga jadi danger zone. Kalau kita punya karakter yang nggak baik, kita bilang, ah ya gue tuh begitu. Itu comfort zone yang jadi danger zone. Kita merasa kita nggak bisa lagi berubah. Dan biasanya semua orang itu excuse-nya adalah karakter-karakter yang negatif. ada karakter yang baik dibilang, gue tuh emang begitu. Gue emang orangnya terlalu baik sih. Enggak. Gue nggak bisa berubah jadi orang baik. Susah juga orang ngomong gitu. Nah itu value yang akan kelihatan dalam kehidupan kita. Jadi ada tujuh hal yang saya catat di sini yang mempengaruhi banget tentang comfort zone kita. Nah sekarang saya mau teman-teman lihat dalam hidup kita saat ini saya tuh orangnya kayak gimana. apakah saya tipikal orang yang udah menemukan comfort zone saya, titik tenang saya, atau lingkaran tenang saya, lingkaran aman saya, ataukah saya orang yang mulai terjebak di dalam lingkaran aman tadi. Satu menit. Coba dipikirin. Ada di mana teman-teman? Nanti kita diskusi lagi. Ngomong-ngomong saya dikasih tahu waktunya sampai jam 11 malam ya? Betul ya? Iya, betul. Betul, betul. Awas 11 malam. Kalau berkenan bisa sampai pagi dengan teman-teman pemuda. Benar. 11.45 lah, boleh lah. 11.45. Kalau misalnya ada kiriman bolu. Manajin, tolong. Udah. Udah tutup produksi, udah malam. Boleh beli aja Mata Abang mungkin. Oke ya. Nah teman-teman, sekarang kita lihat dalam hidup kita nih, contoh yang sekarang kita lagi alami. Ada PSBB sama New Normal yang kita mau masuk. Ada di mana comfort zone kita? Saya ngobrol dengan beberapa anak-anak muda, beberapa bilang, sebenarnya saya sebagai orang introvert menikmati sekali PSBB. Saya nggak usah kemana-mana, saya nggak usah interaksi dengan banyak orang. Saya bisa hidup damai dengan apa yang ada di rumah, dengan HP, dengan kerjaan yang ada di rumah lah. Lalu mereka menjadi orang-orang yang nggak nyaman dan takut saat kemudian harus menghadapi New Normal. Oh kalau gitu gue mesti berinteraksi lagi dengan orang lain yang mungkin positif COVID. Oh gue mesti berinteraksi lagi dengan orang-orang yang gue nggak kenal yang selama ini gue nggak suka. Ada yang begitu. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian penuh semangat mengantisipasi New Normal. Gue pengen punya satu kehidupan yang baru, yang berbeda, yang bisa gue nikmati juga, dan bisa dimaknai. Nah teman-teman, ada di mana? di PSBB kah? Atau di, nyaman di PSBB atau siap dengan New Normal ini? Sorry, mau nanya. Tadi kalau ada yang mau nanya slide sebelumnya, boleh langsung nanya apa nanti di terakhir? Boleh langsung nanya aja. Boleh nanya ya? Ya udah, berarti di slide sebelumnya lagi kok berarti. Langsung aja ngomong ya, jangan angkat tangan. Langsung. Kok nggak bisa lihat. Oh iya, siap. Langsung, langsung. Silahkan, Oval Diryanto. Halo, omor naik. Boleh di slide sebelumnya ya? Bayar. Mau nanya, sebenarnya ada dua sih. Jadi, yang pertama itu, sebenarnya fear zone ini tuh, apa fear zone itu yang disebut sebagai danger zone? Itu yang pertama. Apakah justru itu yang kita takutin? atau atau gimana? Terus yang kedua adalah, dari comfort zone, fear zone, learning zone, dan growth zone ini, apakah itu sebuah proses gitu? Karena kalau lihat dari gambarnya kan, dia membesar kayak gitu. Apakah itu proses yang akan selalu kita alamin gitu? Jadi, kalau pada saat kita keluar dari comfort zone, kita akan masuk ke fear zone dulu, ke learning zone, sampai bisa ke growth zone. Sebenarnya mau nanya. Ya. Ada lagi ya? Udah. Udah lagi mau nanya slide ini? Mungkin slide novel. Aduh dulu ya, atu-atu. Ntar gue lupa. Ya, udah deh. Abis. Abis itu deh baru. Oh, oh. Udah dikut. Abis jawab itu deh kok. Oke. Oke, bentar ya, Dan. Jadi, ini kalau kita lihat grafiknya memang, ini proses. Lihat lingkaran yang lebih besar, dan kalau kita lihat lingkaran yang lebih besar itu, yang kuning itu, itu adalah panggilan kita yang seharusnya. Sebagai manusia ya. Semua manusia. Nggak perlu agamanya apa. Nah, yang menghambat kita adalah Fear Zone tadi. Jadi, sekali gue bilang, kita perlu punya Covered Zone, di mana kita merasa aman dan in control. Setiap orang harus tuh. Tetapi di luar kita, ada yang disebut dengan Fear Zone. Yang bikin kita cuma pilih Covered Zone gue, biarlah segede itu aja, atau sekecil itu aja. Cukup. Kenapa? Karena gue takut. Tapi kalau orang-orang berhasil menghadapi Fear Zone mereka, mereka akan maju ke Learning Zone. Dan otomatis dampaknya adalah mereka masuk ke Growth Zone. Karena orang-orang yang mau belajar terus, kemudian tidak lagi dihambat oleh Fear Zone mereka. Jadi gitu ya. Fear Zone adalah Danger Zone-nya kita. Cukup nggak tuh penjelasannya. Iya. Nah, sebenarnya aku pengen nanya gini sih. Jadi, pada saat kita keluar dari Comfort Zone itu kan biasa purpose-nya itu adalah untuk extend Comfort Zone kita. Salah satunya. Salah satunya adalah untuk extend Comfort Zone. Jadi memperluas Comfort Zone-nya. Cuman, pada saat kita masuk ke Fear Zone, kadang-kadang kan kita harus ngesampingin Comfort Zone kita. Contoh aja kalau misalnya kita ada di dalam pekerjaan gitu. Kita comfort dengan pekerjaan kita yang sekarang, rutinitasnya gitu. Dari bangun sampai tidur lagi. Cuman, pada saat kita mau extend our Comfort Zone, ada sesuatu yang kita explore. Mungkin, ada hal yang sebenarnya kita suka atau kita mau, tapi kita selama ini nggak bisa ngelakuin. gitu. Nah, ada suatu saat, pada saat kita keluar dari Comfort Zone itu, kadang-kadang ada hal-hal yang bikin kita itu nggak bisa balik lagi ke Comfort Zone. Nggak bisa balik ke Comfort Zone yang lama maksudnya? Iya, karena mungkin ada ambat satu dan dua hal lah. Kayak gitu. Makanya tadi aku nanya, apa, sebenarnya pas kita, di Fear Zone ini sebenarnya adalah, apakah itu Danger Zone? Apakah itu yang harus kita hindarin atau gimana? Karena, kalau misalnya dibilang harus keluar dari, harus tetap punya satu Comfort Zone, tapi kadang-kadang kita juga sendiri nggak bisa, ada kemungkinan kita nggak bisa balik ke Comfort Zone itu. Gitu. Oke, jadi, kalau kita lihat di grafik yang ada, Fear Zone itu bukan sesuatu yang harus dilewati ya, tapi dihadapi. sehingga saat kita berhasil menghadapi Fear Zone itu, otomatis Comfort Zone kita lebih besar, lebih luas. Dalam artian apa? Kita menemukan hal baru, kita menemukan makna-makna baru, sehingga mungkin yang lama udah nggak perlu lagi. Karena kita, istilahnya diperbaharui. Ada pemahaman saya satu, misalnya tadi soal doa, mungkin setelah saya masuk ke dalam Learning Zone, saya menemukan ada begitu banyak cara berdoa, dan ternyata mungkin doa saya yang lama, metode doa saya yang lama itu ternyata nggak cocok-cocok amat sama saya. Jadi, saya memang nggak perlu lagi kembali ke zona nyaman yang itu, karena sebenarnya lingkaran zona nyaman saya udah lebih luas. Saya punya tempat-tempat lain, cara-cara lain, pemahaman lain di zona nyaman saya yang baru. Gitu kira-kira. Menjawab nggak? Oke. Boleh tambah satu lagi nggak? Ini terakhir dia, Nji. Nji-Nji jangan sama gue, sama yang lain tuh. Tadi gue boleh lah apa tadi. Satu lagi sebenarnya gini, kalau misalnya kita pada saat keluar ke Fear Zone dan kalau misalnya kita bisa menghadapi dan melewati itu dan comfort zone kita jadi lebih gede. Cuman kadang-kadang justru ada kesalahan atau tindakan yang kita buat gitu, kita jatuh ke Fear Zone yang salah. Jadi, maksudnya kita keluar nih dari comfort zone tapi terlalu ekstrim. Jadi, mungkin keluar dari comfort zone kadang-kadang kita untuk develop diri kita gitu, acquire skill yang baru. Tapi kadang-kadang bisa aja masuk ke Fear Zone yang salah gitu. Kita masuk, kita keluar dari comfort zone tapi kita malah banting arah ke arah yang salah. Nah, itu yang mau ditanya, sebenarnya kayak apa sih gitu, sebenarnya batasan untuk si comfort zone ini pada saat kita masuk ke Fear Zone dan lanjut ke Learning Zone dan Growth Zone gitu. Karena pada saat kita masuk ke Fear Zone yang salah, berarti kita nggak akan loncet ke step berikutnya gitu. Sebenarnya Fear Zone di gambaran ini, Fear Zone ini bukan sesuatu yang kemudian kita jalanin begitu ya. Fear Zone ini nggak ada yang salah. Kita nggak akan masuk ke Fear Zone yang salah. Karena Fear Zone aja udah salah. Tapi mungkin yang lo maksud adalah gue mencoba sesuatu di luar comfort zone gue dan itu salah gitu. mungkin di luar kapabilitas kita tapi kita lompatnya terlalu jauh gitu. Kayak misalnya kita mungkin orang teknis terus tiba-tiba ah gue mau belajar skill baru, gue belajar akutansi. Iya. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama teman-teman kemana sih kita seharusnya berproses. Kemana seharusnya kita berjalan. Tapi gue mau bilang disini bahwa itu yang namanya melakukan kesalahan. Dan tiap orang melakukan kesalahan gitu. which is basically oke-oke aja buat gue sih gak ada masalah. Artinya salah sekarang itu jadi bekal buat ke depan dan salah sekarang itu belum tentu jadi salah nanti. Tadi lo bilang misalnya profesinya berbeda sama sekali. Atau gue mencoba sesuatu yang sama sekali totally beda dan kemudian gue gagal disitu. Which is okay. Karena orang untuk bisa belajar untuk mau terus belajar dan memperluas growth zone-nya itu dia harus mengalami kegagalan dan kegagalan. Nah biasanya orang itu gak akan maju karena dia akan kembali lagi ke fear zone-nya dan bilang gue udah mencoba gue gagal gue mendingan di tempat yang lama aja. Gue gak mau coba lagi karena gue takut salah. Istilahnya gitu. Maka dia akan dia gak keluar dari fear zone-nya dia akan tetap di dalam fear zone itu. ada yang mencoba begitu tapi ya itu sekali lagi jadi banyak-banyak dasar-dasarnya kenapa kemudian dia balik lagi. Mungkin karena dia belum steady sebenarnya. Mungkin karena dia belum cukup kuat. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang lebih banyak menguasai diri dia yang namanya vision itu yang bikin dia bilang udahlah jadi trauma gitu ya. Udah lah gak usah lah gitu. Tapi kalau dia terus mau belajar mungkin di dalam 100 kali coba belajar itu dia bisa salah 99 kali. Which is okay. Tapi disitu sebenarnya dia akan menemukan hal-hal baru. Jadi kembali ke cara pandang. Kayak Thomas Alva Edison menemukan bola lampu kan dia 1000 kali ya. Dia gak bilang gue gagal 999 kali. Dia bilang gue menemukan 999 cara yang tidak akan berhasil. Jadi buat dia itu basically tetap penemuan. Nah kalau kita misalnya coba misalnya saya sekolah teologi gitu ya. Terus kemudian saya tiba-tiba mau berubah menjadi ahli perubakala geologis gitu misalnya. Terus saya cobain dan gagal sekali. Itu ada banyak pertimbangan kenapa gagal. Kita bisa evaluasi juga. Apakah memang bukan di situ tempat saya. Apakah cara-cara saya mungkin kurang tepat. Jadi ada banyak pertimbangan juga yang bisa kita pakai untuk evaluasi. Tapi kalau misalnya kita coba sekali lalu kita berhenti yaudah kita gak belajar apa-apa dari situ. Nah ini penting juga untuk bisa kemudian menemukan mana yang tepat mana yang cocok buat saya. Oleh karena itu maka penting buat kita untuk keluar recovery zone kita dan coba. cobain hal-hal baru yang belum pernah kita cobain. Karena kita akan menemukan banyak hal di situ. Mana yang cocok mana yang enggak. gitu kira-kira. Oke. Gimana Haldi? Mungkin nanti kali ya kan ini sambil berproses nanti kan ada pembahasan tentang prosesnya lagi gitu ya kok ya. Yes. Jadi Daniko mau nanya sekarang apa lanjut dulu Dan? Udah terjawab sepertinya. Oh terjawab juga di situ. Udah terjawab. Oke, kita lanjut ya. Siap. Lalu jam 9. Laman. Oke, ini udah ya teman-teman. Coba kamu lihat mana yang kamu gitu ya. Siapa yang lebih siap untuk masuk new normal. Siapa yang udah cukup nyaman di PSBB. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kalau kita lihat cover zone kita dipengaruhi oleh banyak hal. Atau dalam kehidupan kita ini ada di mana-mana. Yang pertama, karir. Tadi seperti dibahas juga ditanyain juga soal karir. Nah, teman-teman kita adalah orang-orang yang saya percaya punya tanggung jawab dan merasa hidupnya perlu punya karir. Karir itu bukan berarti harus jadi manager harus nomor satu gitu ya. Enggak selamanya begitu. Tetapi kemudian karir ini adalah sesuatu bagian dari tanggung jawab saya kepada Tuhan di mana saya bisa berkarya. Itu yang saya maksud dengan karir. Ya, pekerjaan. Nah, saya nggak tahu di orang-orang kebanyakan jadi entrepreneur apa jadi karyawan? Karyawan sih. Karyawan kok. Nah, pertanyaan saya waktu teman-teman memilih jadi karyawan apa dasar yang teman-teman pakai untuk jadi karyawan? Belajar kok. Belajar, benar. mau belajar dulu dari perusahaan. Kerja aja dulu. Kerja dulu. Kerja sama orang di mana-mana sih biar ntar bisa ya amin-amin gitu membangun usaha sendiri. Nah, kalau fokusnya kita dalam belajar, maka sebenarnya gaji kecil nggak apa-apa dong. Gak enak juga nggak apa-apa dong. sesuai lah. Iya, benar. Sesuai itu sesuai dengan cara kita menilai diri kita? Dari diri kita, dari market juga, dari orang-orang lain juga gitu sih. Oke, nah, berapa banyak atau yang paling berperan dalam kita menentukan sesuai itu yang mana? Sesuai dengan diri gue, sesuai dengan tuntutan orang lain atau orang tua atau pasangan sesuai dengan tuntutan zaman? Yang mana yang paling berpengaruh buat kita saat menentukan pekerjaan? Kalau gue sih keinginan gue sendiri, maksudnya emang gue mau ambil jalur kerjaan itu. Bukan karena tuntut. Maksudnya orang mungkin nuntut kayak kerja ini aja, ini aja, tapi gue entah kenapa pengen challenge gue buat kerja itu. Kalau gue, kalau Tata atau Aldi bidangnya dulu sih? Bidangnya sesuai. Berarti kalau Tata lihat ke arah bidang? Apakah gue bisa belajar terus gitu di pekerjaan itu? Ini waktu udah masuk atau pas lagi cari? Oke. 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 Kalau kita lihat ada orang-orang yang milih pekerjaan itu paling banyak adalah berapa besar gaji gue. Satu. Kedua, berapa besar perusahaan yang gue mau masuk. itu yang paling dan ketiga jabatan atau pekerjaannya apa. Nah, tiga hal ini yang paling sering dipakai oleh orang-orang untuk menentukan jenis pekerjaan apa yang mereka mau masuki sebagai karyawan terutama. Kalau kita bicara entrepreneur, itu beda lagi. Nah, tiga poin ini yang seringkali bisa menjebak kita ke dalam danger zone. karena dasar pemilihan itu penting. Kalau dasar pemilihan kita adalah fear zone atau danger zone, maka kita akan cari selalu yang aman-aman. Gue ngelihat diri gue segini, enam misalnya, maka gue akan cari pekerjaan yang enam aja. Atau kalau mungkin lima, supaya gue nyaman. tapi ada orang-orang juga yang kemudian milih ah gue mau pekerjaan yang levelnya delapan yang di atas gue supaya gue bisa belajar banyak. Ada juga tipe orang yang seperti itu. Gaji di nomor sekian. Pokoknya kesempatan belajar. Mau dibabu-babuin ya bodo amat lah. Ini gue belajar. Ada yang pemahamannya di situ. Tapi ada juga dan kebanyakan orang mau carinya kerjaan yang paling enak, yang paling nyaman, yang gajinya paling besar, atau jabatannya paling oke. Sekarang coba lihat. Jabatan itu udah keren-keren walaupun kerjanya sebenarnya itu juga. Iya kan? Kamu jadi sales manager ya? Wah, gue baru lulus jadi sales manager. Oke nih, keren. Padahal gak punya tim sama siapa. tapi keren gitu. Jadi, saat gue ngomong sama orang, gue kerjanya sales manager loh. Nah, itu contoh. Kalau itu yang kita cari, teman-teman, maka kita perlu melihat sebenarnya ini apa yang penting buat gue. Value apa yang penting. Sehingga sebenarnya ini gue lagi melangkah keluar recover zone. atau sebenarnya yang gue cari adalah pemahaman atau tanggapan orang tentang gue. Itu penting banget. Kalau tanggapan orang, pendapat orang penting banget, gue akan lebih cari sesuatu yang membuat gue dikenal. Aman dan nyaman. Oh, gue kerjanya bukan customer service. Gue bukan cleaning service misalnya. Tapi gue sales manager. Mungkin gajinya sama. Bisa jadi gitu ya. Tapi buat gue jabatan itu penting kenapa? Karena gue jadi merasa nyaman, dikenal oleh orang, punya jabatan yang baik. Itu comfort zone. Kita berada di fear zone sehingga kita nggak mau keluar dari anggapan itu. Ada juga orang-orang yang kemudian udah kerja, fokusnya gaji. Gajinya besar, gue ambil. Gimanapun bentuknya, ya lihat aja nanti. Lalu ada orang yang udah kerja, dengan gaji yang cukup baik. Sebenernya ngerasa ini bukan bidang gue. Gue nggak suka nih di sini. Gue nggak cocok di sini. Cuma, dia bergumul kalau dia harus quit dari pekerjaannya. Kenapa? Satu, nyari pekerjaan nggak gampang. Kedua, mungkin dia udah kerja di perusahaan itu sekian lama. Gajinya udah bagus, fasilitasnya udah bagus, fasilitasnya udah bagus, jabatannya udah cukup baik juga. Dan banyak orang yang belum bisa dapat pekerjaan. Sehingga dia milih untuk gue nggak mau keluar dari pekerjaan gue, walaupun gue nggak suka. Tapi yaudahlah, gue jalanin aja sebagai satu rutinitas. Nah, kata-kata rutinitas dalam pekerjaan ini seringkali jadi di angel zone kita. Excuse kita. Excuse-nya apa ya tadi? Nyari uang nggak gampang, nyari pekerjaan baru nggak gampang, banyak orang nggak punya pekerjaan, jabatan gue udah bagus, udah nyaman. Kalau orang bekerja dalam satu perusahaan, orang bilang gini, setelah dua tahun, dia cek diri dia, dia nggak bertumbuh, dia nggak belajar banyak, dia harus quit. Kalau kita bicara fokusnya pada proses learning dan growth, kalau saya udah nggak growth di situ, mau gajinya 100 juta pun, saya harus tinggalin. Karena kita kan terjebak di comfort zone. Rutinitas. Rutinitas yang membaik membentuk karakter kita. Tapi rutinitas yang jelek, yang disebut dengan bau, business as usual, itu menghilangkan makna dalam kehidupan kita. Jika hidupan kita cuma begitu-begitu aja dan bosenin. Dan saya percaya kita semua pernah ngalamin hidup yang bosenin itu kayak apa. Kenapa? Karena kita terlalu comfort. Dan kita nggak mau keluar dari comfort zone kita. Ada fear zone-fear zone yang membatasi kita sehingga kita nggak mau keluar dari situ. Saya mau cerita soal papa saya, teman-teman. Papa saya waktu di Batam, sekarang di Batam, waktu dia kerja di satu perusahaan, dia di level manager. Gajinya cukup besar. Hampir 50 juta lah sehingga saya gitu ya. Tapi dia nggak suka kerjaannya. Udah cukup lama di situ dan kemudian dia merasa saya udah nggak berkembang lagi. Udah ngapa-ngapain lagi. Dia punya bos baru yang selalu nge-pressure dia dan segala macem. Dia bergumul untuk saya mau quit nggak nih. Tapi jabatannya sebagai manager, gajinya yang besar seperti itu, dia punya keluarga, dia belum tahu mau ngapain. Fear zone itu kan kita nggak tahu apa di depan kita. Mesti ngapain, bikin dia bergumul. Kalau teman-teman di posisi ayah saya, papa saya waktu itu, pilihan teman-teman apa? Kalau orang udah midway gitu ya, 50 tahun gitu, 40-50 tahun ke atas, nggak gampang cari pekerjaan lain, pekerjaan baru. Kalau dia berhenti. Tercuali kalau dia diminta oleh perusahaan lain. Dengan gaji yang besar itu, nggak gampang juga untuk punya pendapatan sebesar itu, apalagi sebagai karyawan. dengan jabatan yang tinggi. Dia bergumul, bergumul, bergumul. Kami sih anggota Korea selalu support dia. Mau apapun kita dukung, tapi yang penting pergumulan itu benar dasarnya. Sehingga kemudian sampai akhirnya dia mengambil keputusan, dia akan quit. Dia tinggalin itu semua. Gaji segitu besar, jabatan segitu tinggi. Dia mau keluar dari comfort zone-nya dia. dan setelah dia berhenti kerja, yang cuma buat dia bau doang itu business as usual, dia nggak bertumbuh, dia nggak menemukan apa-apa yang baru, dia merasa kering, dia quit. Dan setelah dia quit, teman-teman, tiga bulan pertama, saya lihat, ini papasnya hidup. Kayak dia menemukan hidup. Kayak dia baru menemukan hidup yang dia bisa nikmati banget-banget. Dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. nggak lagi pusing dengan beban mesti punya penghasilan sekian, mesti punya jabatan sekian, dan segala macam yang lain. Itu saya bilang, ini papas saya yang luar biasa. Tapi tentu untuk mengambil keputusan itu nggak gampang sama sekali. Pergumulannya luar biasa. Apa dasar kita untuk bisa menentukan kapan saya mesti move on di pekerjaan saya, atau saya mesti stay di pekerjaan saya? Itu mungkin salah satu pergumulan teman-teman yang usia kerja, 20-30 tahun. Ada nggak yang pernah bertanya, udah nggak bertanya, di kerjaan saya, saya mau move on nggak ya? Ada. Ada ya? Nah, pertimbangan apa yang teman-teman pakai untuk bisa menentukan saya mau stay atau saya move on? Udah punya backing-an, Bang? Iya. Jadi artinya apa? Teman-teman mencari cover zone yang lain, kan? Saya akan keluar kalau saya udah punya yang bisa membuat saya in control lagi, betul kan ya? Mayoritas seperti itu. Apa lagi? Tiba-tiba ada yang hijack aja. Gaji lah. Pindah. Iya, gaji. Ada yang hijack kan lebih. Kalau di hijack kan pasti gaji lebih besar, ya? Benar. Terus abis itu yang hijack, kerusannya lebih gede, jadi kayak yang mudah. Yes. Pertimbangannya adalah kalau saya mengalami kenaikan, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, itu is the easiest. Tapi berapa persen orang yang dapat tawaran begitu kan nggak terlalu banyak. Apa lagi? Berdasarnya teman-teman? intrusi, 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 intrusi. Boleh ya? Iya, iya. Apakah ketika hijack, lalu kita merasa masuk ke sebuah perusahaan lebih besar, kita yakin bahwa itu comfort zone kita. karena pressure-nya luar biasa juga. Kita orang baru tahu pekerjaan, tapi tidak kenal model dan tidak selalu bisa membawa pola dari tempat yang lama ke tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan sedang pada pakai gaya berenang, gaya katak. Tahu nggak berenang gaya katak, teman-teman? Kayak misalnya gaya batu kok. Ke atas nyembah-nyembah, kalau ada yang ganggu, kiri-kanan, kita bahas gitu. Lalu di bawah yang kira-kira mau naik, diinjek gitu kan. Itu kan ruang kerja yang sangat tidak nyaman. Maksudnya, dia tidak menjadi rekan yang saling, yang kooperatif gitu ya. Makanya pertanyaan kosep ini jadi penting. Kita, apa yang mau kita kejar kan gitu ya. Kalau masuknya ke sana, lalu kita ternyata bertemu dengan sesuatu, ternyata itu bukan comfort zone. Malah kita makin menderita gitu. Apakah teman-teman membayangkan ketika hijack atau pindah ke perusahaan yang lain, kita ternyata tidak lebih nyaman? Mungkin nggak demikian? Itu pertanyaan komol buat teman-teman ya. Buat kita semua. Ini intrupsi aja. Intrupsi yang baik. Ada yang mau ngasih respon nggak tuh? Atau mau dipikirin dulu dalam hati? Terserah. Yang mau ngasih pendapat, silakan ya, bebas. Mungkin aja nggak cocok sama yang baru. Cuman yang penting caw dulu aja nih dari yang lama. Yang penting udah caw dulu deh. Lihat nanti yang baru. Bisa adaptasi sendiri lah. Paling nggak kita udah keluar dari sesuatu yang kita nggak nyaman. Oke. Ada lagi jawabannya yang nggak sih, Kau. Kenapa? Kalau aku sih gitu. Kalau aku jawabannya yang nggak. Justru kadang kalau kita masuk perusahaan yang gede gitu atau ditarik, justru ekspektasi mereka itu akan lebih tinggi. Karena standarnya juga beda ke orang-orang lainnya. Prageranya lebih berat sih gitu. Jadi susahnya tetap diadaptasi sama penyesuaian level kerja gitu. Jadi kalau misalnya yakin banget sebenarnya sebenarnya enggak sih. Tapi harus siapin diri dulu kalau ya itu yang bakal kita face gitu ke depannya. Oke. Ada lagi? Kita yang jawab ini tapi nanti ya berkepanjangan. Kayak mungkin kita kayak berasa kayak panggilan gitu om. kayak kayaknya bener nih. Misalnya yang udah kita doain kita mau pindah. Jadi kita jadi intinya kayak mungkin kita jadi punya keberanian. Mungkin kita takut awalnya. Tapi kayak kayaknya emang bener udah saatnya pindah. Mungkin aja nih di perusahaan lama ini jadi panjang ya. Jadi perusahaan lama mungkin toxic. Lingkungannya enggak baik. Segala macam-segala macam. Dan emang kayaknya perusahaan yang next-nya mungkin bidang kerjaannya lebih baik. Jadi kayak oh yaudah kenapa kita enggak pindah. Oke. Ada beberapa gambar ini saya potong dulu bentar ya. Kalau ada yang mau sharing habis ini silahkan. Ada orang-orang yang saking takutnya dengan dia sangat takut di fear zone-nya dia sehingga dia enggak berani melangkah. Saya enggak mau cari pekerjaan lama selama saya udah punya pekerjaan yang buat saya cukup oke. Mau enggak belajar apa-apa ya bodoh begini-begini aja udah cukup aman yaudah gitu ya. karena dia takut menghadapi orang baru. Dia takut menghadapi tantangan baru. Perusahaan besar otomatis challenge-nya makin besar juga biasanya gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin saya enggak tahu sebanyak apa yang mikirnya mungkin enggak terlalu panjang seperti yang kamu tadi ceritain. Pokoknya perusahaan makin besar duit makin besar orang bisa kenal saya lebih baik karena saya punya jabatan atau kerja di perusahaan yang besar. Challenge-challenge disananya saya enggak pikirin. Dan ini kadang-kadang bikin masalah karena banyak yang enggak kuat. Secara mentali enggak kuat karena mereka tidak memikirkan itu dan enggak mempersiapkan itu. Dan ini menurut saya banyak banget anak-anak muda yang zaman sekarang mikirnya begitu gue pengen kerja di tempat yang paling oke dengan gaji yang paling oke dengan jabatan yang paling oke. Gue kuat atau enggak gue enggak pikirin. Tapi banyak banget yang kemudian keluar karena memang enggak banyak mikir dulu sebelumnya gitu. Ini pengalaman ya sharing. Oke, ada yang mau nambahin teman-teman? Kita lanjut ke yang kedua itu karakter teman-teman. Kalau kita bicara soal comfort zone tentang karakter maka kita akan punya satu statement yang sangat umum familiar saya sudah share tadi. Gue tuh emang begini orangnya. Kalau kita pelajari dalam konteks kehidupan psikologis pertumbuhan manusia orang tuh sebenarnya bisa akan terus bertumbuh dan belajar. Sampai kapan ya sampai kapanpun. Dan karakter ini hasil dari proses belajar tadi. Orang akan berhenti di titik tertentu saat dia kemudian bilang enough gue udah cukup. Udah cukup tahu udah cukup kenal udah bisa tanda petik menerima kelemahan-kelemahan diri gue dan akhirnya dia berhenti di situ. Jadi camper lagi. Dia gak mau maksa dirinya untuk mencoba mengeksplore lebih banyak lagi. Dalam hidup kita sebagai anak-anak muda anak muda tuh terkenal sebenarnya adalah orang-orang yang paling suka cari tantangan. Orang-orang yang sebenarnya pengen sekali memperluas comfort zone-nya seluas-luasnya sebesar-besarnya sampai dia menemukan mana yang paling cocok yang mana yang paling tepat dengan diri gue. Umumnya teman-teman masih ada dalam situ. Jadi salah satu alasan kenapa orang banyak pindah pekerjaan entah perusahaannya entah jenis pekerjaannya adalah karena mereka masih mencari. Masih mau belajar. Which is okay. Which is good. Artinya apa? Kita perlu terus mengembangkan diri kita sampai kita kemudian kita nggak pernah bilang batasnya di sini. Artinya ya Pak saya selalu bisa belajar meng-improve diri saya sendiri sebagai bagian dari karakter saya. Dan ini penting kenapa? Karena kalau buat saya definisi sukses dalam hidup itu bukan saat saya punya berapa mobil, rumah, perusahaan, jabatan, pasangan, anak gitu ya. Tapi definisi sukses ini adalah bukan apa yang saya punya tetapi siapa saya. Kalau definisi sukses menurut teman-teman apa? bisa menghidupi iya penghasilannya enak bisa beli apa aja yang mau. Nah itu berat tuh penghasilannya bisa beli apa aja yang mau gitu ya. Gue pengen beli apa yang mau gitu kan. Enggak, maksudnya dalam hal kayak menghidupi diri sendiri tuh udah bisa gitu. Kayak berkecukupan gitu. Eh, lebih sedikit gitu loh kok. Nah kalau gitu definisinya atau batasannya di mana? Oh iya ya. Sampai kapan kamu bilang-bilang gue udah sukses. Enggak deh berarti bukan itu. Itu satu dari sekian. Waduh. Buat orang muda rata-rata itu kan. Oh punya karir dengan jabatan yang kayaknya ini deh yang gue mau gitu. Itu sukses buat kamu. Iya kayak berarti oh karya gue maksudnya gue bisa berkarya di bidang gue dan itu yakuin gitu. Itu sih kayak pencapaian karir. Pencapaian gitu ya. kayak achievement. Oh gue udah sampai jabatan ini gitu. Dengan posisi segini, dengan pendapatan segini dan bidang yang suka gitu. Oke. Oke. Thank you. Yang lain gimana teman-teman? Definisi sukses menurut kamu apa? Komarvin, Komarvin. Coba Komarvin. 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 Nice. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Salam sedia terhadap kita semua. Wih, sosli banget sekarang. Kayaknya awal kotbah ya? Mau kotbah kayaknya. Ini calon teologi kita nanti. Oh ya, jangan. Mantap, mantap. Orang lesanya udah mulai. Halo, Cep. Halo. Ya, jadi apa tadi? Oh, mau. Oh, definisi sukses adalah menurut aku tercapainya goal yang kita ingin capai gitu. Iya, benar. Tapi apa? Goalnya apa? Goalnya apa? Apa aja yang kita pengen capai gitu. Iya, apa? Udah tau belum? Oh, kalau sukses, soalnya beda-beda tipis sukses sama cita-cita kali ya? Beda, beda. Kalau aku goalnya mungkin belum ada yang sampai gimana banget sih. Aku lebih ke arah cita-cita sih. Tolong menurut aku. Udah tercapai belum? Belum. Oke, masih jauh? Kenapa? Masih jauh nggak? Lumayan aja. Sedang-sedang aja. Mas kan banyak goal-goal kecil yang di depan mata yang bisa dicapai dulu. Oke, ini ada yang masih chatting ya. Jika semua hal yang saya lakukan bisa buat saya dan orang yang saya sayangi bahagia. Oke. tadi cita-cita ya, itu ada tahapnya nggak? Atau dia ada di sana, gue mesti ke sana aja pokoknya? Biasanya sih aku bikin plan sih. Lebih ke arah. Kalau misalkan untuk mencapai goal, the last goal, finish line, ya aku harus ada goal-goal kecil yang aku capai dulu, yang udah pasti kita bisa capai gitu. Jadi nggak berat gitu rasanya. Dan masih menuju ke sana kan? Betul. Oke, berarti in a way selalu berusaha mengembangkan comfort zone. Oh iya, betul-betul. Oke. Sip, sip, sip. Thank you. Ada lagi teman-teman? Nggak jadi khotbah? Nggak, mau nanya justru. Oke, oke. Sob, sob. Silahkan. Ntar aja kalau udah ada yang lain dan tanya dulu. Oke. Ini rendah hati banget kayaknya ya. Oh, ini aja. Saya orangnya sombong tau. Saya nanya terakhir-terakhir aja. Kalau udah ada yang mau nanya. Soalnya dia kalau di kelas pasti disebelin. Bikin lama pelajaran. Udah bel, gurunya masih jawab. Nanya urusannya panjang repot ntar. Jadi jangan ntar aja. Oke, oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Kalau Marvin itu, kesombongannya karena dia bisa rendah hati. Berhatian, berhatian. Oke, ada lagi nggak? Yang mau ngasih pendapat atau mau nanya? Gini, gini, gini. Urun-rempuk aja ya. Waktu umur 25, mau bilang aja udah tua sekarang itu kan. Ada teman bilang gini, aku mau pensiun di usia 40. itu umur 25 loh. Itu artinya kan 15 tahun lagi kan. Ada nggak teman-teman sekarang yang usianya segitu gitu? Aku mau pensiun dini di umur itu. Terus, om nih nanya nih, sama teman, emang lu mau ngapain? Lu udah sukses sekarang? Gitu kan, pertanyaannya lu. Padahal sama-sama sales, sales tekstil, dia cuma beda merek gitu kan ya. Om di Friendship, dia di Bellini atau La Ritchie waktu itu lupa. Kalau kriterian yang sukses sekarang lah, gue susah katanya. Kita aja masih kayak gini, kayak re, katanya gitu kan. Motor aja masih kredit nos-mosan gitu. Zaman itu juga masih kredit, sudah ada sih. Dan kredit nos-mosan itu mahal sekali. Tapi dia bilang begini, kalau kita tidak punya target, nggak bisa nih. Aku pokoknya pensiun. Dan apa yang terjadi? Di usia 50, walaupun lewat 10 tahun ya, dia pensiun beneran. Pensiun dan betul-betul tidak bergantung kepada pola pencarian uang gitu. Terus, jadikan mikir nih, apa sih sebenarnya kriteria suksesnya gitu. Aku sukses tidak dengan uang, tapi aku sukses dengan network, dia bilang, networking, sehingga orang bisa mengerjakan apa yang menghasilkan buat aku. Dan aku tercapai semua tujuan yang aku harapkan, tapi targetnya jangan muluk-muluk. Maka buatku itu sukses, itu keberhasilanmu. Dan dia betul-betul, dia kerjanya cuma tinggal telepon satu orang, satu orang itu yang kebundung, oh ya murut gitu. Dalam waktu kurang dari dua minggu, kerjaan sales yang dia biasa lakukan itu dikerjakan orang lain, dan dia dapat fee-nya doang. Ini ini orang enak banget gitu ya. Sebel juga liatnya gitu kan. Jadi kira-kira ketemu kami lima tahun yang lalu itu, dia betul-betul udah pensiun, tapi dia bilang telat. Telat 10 tahun, mestinya 10 tahun sebelumnya udah pensiun. Tapi itu targetnya begitu. Dan ya relatif oke lah dia bisa, kalau anaknya kan dua, tapi udah dewasa semua ya. Jalan-jalan keluar, jalan-jalan dia pergi, jalan-jalan. Lalu ketika tanya, lu jalan-jalan duitnya cukup nih. Ya pokoknya kita kelaparan lah gitu, sampai rumah sini duduk lagi, dapat duit lagi. Tapi kriteriannya selalu target pencapaiannya uang. Nah kita mesti punya sesuatu nih, yang membuat kemudian nilainya jadi, value-nya jadi tinggi gitu kan. Bukan kemudian Robert Kiyosaki meminta kita supaya tidak diperbudak oleh duit gitu kan. Tapi kita melakukan sesuatu yang berkualitas. Mungkin itu. Jadi mau main saham ya, Pak Mulia? Ya. Ya iyalah. Yang sepikin gak jadi yang main saham. Kalau saham di BCA gitu, gak usah gede-gede lah, 2% aja. 6 triliun. Mending kawinin anak yang punya BCA. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang masih sendiri? Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi ya, karakter kita itu mengaruhi bagaimana kita melihat kesuksesan. Ada orang yang punya uang begitu banyak tidak pernah merasa sukses. Ada orang yang bilang bahwa uang sukses itu kalau saya bahagia. Bahagia itu kalau saya bisa memperoleh apa yang saya mau. Tapi banyak orang yang kemudian tertipu. Karena dia pikir saya butuhnya uang banyak, tapi setelah dia punya uang banyak, dia gak pernah merasa sukses, dia gak pernah merasa bahagia. Dan ada banyak hal-hal lain yang membuat orang kemudian terperangkap di dalam hal-hal seperti itu. Dia cuma ada di cover zone-nya dia. Orang bisa begitu kaya dan tetap terperangkap di danger zone atau di fear zone tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka kenapa cover zone ini berhubungan dengan definisi sukses? Karena kita sebagai orang-orang Kristen sebenarnya perlu punya pemahaman sukses yang bukan apa yang saya punya, tetapi siapa saya. Bayangannya gini, kalau teman-teman nanti meninggal, apa yang pengen kamu dengar dari orang-orang yang ngasih kesaksian tentang kamu? Itu akan menjadi definisi sukses kita. Kalau saya pengen dikenal sebagai apa gitu ya? Pasti bukan, oh si Kawasep ini orang yang punya 10 mobil, punya 3 anjing, punya berapa perusahaan, punya gereja misalnya. Enggak, kan? Nah, coba teman-teman bayangkan, atau kalau mau terus dicat juga boleh. Kalau kamu nanti meninggal, kamu pengen orang lain ngomong apa tentang kamu. Itu akan menjadi definisi sukses kita sebenarnya. Terang dalam gelap. Oke, apa lagi? Apa yang kamu pengen dengar dari orang-orang saat kamu meninggal? Ada lagi? Baru satu atau baru Agnes? Yang mau private juga boleh kalau ngerasa nggak nyaman ya. Ini dampak COVID adalah kita bisa lebih terbuka lewat jalur personal di sosial media. Oke, keberhargaan. Dia orang yang berharga. Do the right things. Pendeta kalau ngomong susah sih. Dia orang yang baik ya. Hidup kita bisa bawa hal baik buat orang yang bersinggungan dengan kita. Dikenal sebagai orang yang tidak dikenal. Wah, ini susah nih. Udah punya nama soalnya. Jadi susah nggak dikenal. Ada karya yang tinggalkan. Apa lagi? Ada lagi? Satu lagi? Dua orang lagi? Satu dua orang lagi? Joy, suka cita ya. Ini pasti ngomongin soal diri kan? Bukan soal pekerjaan. Masih kuliah dia. Tapi berproses juga. Oke. Ada lagi? Nah, kalau kita perhatiin mayoritas, mayoritas dari kita adalah kita mau jadi siapa. Betul ya? Kalau lihat dari definisi suksesnya ya. Bukan pengen dikenal sebagai orang yang punya apa. Nah, oleh karena itu maka definisi sukses kita harus ada di situ. Dan itu harus jadi tujuan karakter kita. Karakter saya sekarang udah bisa bawa joy belum buat orang lain. Atau udah sering bawa joy nggak buat orang lain. Atau jangan-jangan saya sebenarnya orang yang suka ngeluh, orang yang suka ngomel, orang yang suka ngomong negatif, minggu negatif, sehingga kemudian saya nggak jadi berkat buat orang lain. Atau mungkin saya orang selama ini saya orang yang takut sehingga saya susah berkarya. Saya mau bikin ini takut, mau mulai ini takut. Jangan-jangan nanti saat saya meninggal saya nggak berkarya apa-apa. Jadi ini larinya ke mana? Ke karakter. Definisi sukses kita akan lari ke karakter kita. Saya perlu menjadi orang yang seperti ini untuk sukses. Bahwa nanti penghasilan, uang, materi, jabatan, itu akan ngikut. Janganlah jadi sesuatu yang kita cari sebagai yang utama. Kalau kita punya karakter yang baik, kalau kita jujur, kita rendah hati, kita suka berbagi, kita suka senyum, positive thinking, saya yakin kita nggak akan susah cari pekerjaan. Dan kalau kita punya karakter yang demikian, maka saya yakin kita juga disukai oleh orang, walaupun pasti punya musuh. Dan kalau kita disukai oleh banyak orang, maka kemungkinan untuk naik jabatan juga akan lebih baik, lebih banyak. Nah itu otomatis, saya bilang otomatis itu begitu. Jadi kita nggak usah khawatir lagi soal materi, jabatan, dan segala macam kalau kita punya karakter yang baik. Dan karakter yang baik ini dasarnya dari mana? Kita belajar dari Kristus. Karena Kristus, maka saya ingin menjadi seperti itu. Karena saya udah mengenal Kristus, maka saya mau ikut dia. Ikut dia tuh berarti dia begitu, saya juga mau begitu. Kayak Petrus. Nah maka dari situ kita akan lebih konten untuk mau keluar dari cover zone kita. Karena saya tahu saya mau jadi pribadi yang seperti itu. Maka buat saya, kalau saya orangnya, saya tuh orangnya sangat-sangat berantakan gitu ya. Saya mau belajar jadi lebih tidy, lebih rapi, supaya orang lain jadi berkat, dapat berkat. Nah kalau ditanya sukses buat saya, saya pengen jadi orang yang dikenal ramah, saya pengen dikenal sebagai orang yang baik, hati, suka berbagi gitu teman-teman. Buat saya itu yang penting. Jadi, seberapa banyak saya punya, buat saya itu jadi berkat buat orang lain. Saya pengen bagi sama siapa, dan saya pengen senyum sama siapa-siapa aja gitu. Tadi ada yang bilang, Agnes bilang, saya mau diterang dalam gelap. Contohnya apa? Misalnya ya, buat saya sebagai orang yang pengen jadi orang yang ramah, maka saya akan berusaha untuk menyapa setiap orang yang ada name tag-nya. Baik dia penjaga tol, baik dia sopir taksi, baik dia cleaning service, security di gereja atau dimanapun. Ya, pada namanya, ada name tag-nya, saya akan coba siapa dengan namanya gitu. Ya. Kenapa? Karena itu saya. dan saya mau jadi orang yang seperti itu. Dan kalau saya sudah jadi seperti itu, maka saya nggak perlu mikir lagi, saya harus ngomong ya, saya harus enggak gitu. Tapi dia sudah otomatis akan jadi begitu. Ya. Perlu dilatih nggak? Masih perlu learning dan growth zone? Nggak perlu. Makin sabar saya, makin saya bisa lebih ramah sama orang. Makin saya nggak takut bersinggungan dengan orang asik, makin saya lebih bisa ramah sama orang. Saya perlu belajar terus. Saya perlu terus meninggalkan cover zone saya. Nah, tiap orang punya kelemahan tentu. Tapi kita bisa fokus pada karakter utama yang saya ingin dikenal nanti. Maka, nanti kalau saya meninggal, saya berharap orang bilang si Yosef itu orangnya ramah. Dia selalu berusaha sejenyum, dia selalu berbagi sama orang lain. Buat saya cukup. Nggak perlu saya punya berapa materi dan segala macam-segala macam yang lain. Dasarnya di mana? Dari Tuhan. Kenapa? Karena dia udah ramah sama saya. Karena dia udah berbagi hidupnya buat saya. Nah, itu akan lari ke mana? Ke kompetensi kita. Saya perlu belajar apa nih? Mungkin saya perlu belajar komunikasi, supaya bisa komunikasi lebih baik. Misalnya. kalau saya suka dulu yang satunya desain, belajar desain. Saya pengen desain saya bisa menjadi sesuatu berkat buat orang lain. Kalau orang nggak bisa bikin desain, saya mau tawarin diri saya untuk bantu desainnya dia. Misalnya. Kita di gereja lagi punya program ketahanan pangan. Jadi jemaat-jemaat yang terkena dampak COVID ini, kan banyak yang mulai bikin usaha-usaha ya. Masak ini, jualan makanan ini, itu bolu. Tapi, begitu mereka foto tuh, ya ampun Tuhan, fotonya baik yang jelek-jelek. Sorry tuh saya, karena mereka memang bukan profesional. Nah, saya gatel gitu. Saya pengen bantu mereka. Makanya kita lagi bikin yang saya tadi kirim ke Jennifer ya, bikin seminar tentang bagaimana bikin foto yang baik. Ya, untuk usaha kita. Nah, dari situ, saya sama dua teman saya juga punya planning untuk bikin siapapun yang memang susahan untuk bikin foto yang bagus. Sini kirimin saya bahannya, makanannya, minumannya. Saya fotoin deh. Minimal gak jelek gitu ya. Karena saya bukan fotografer profesional. Saya bikinin desain yang bagus deh buat poster jualannya. For free. Karatnya makanannya gak kembali. Tentunya ya. Supaya apa? Supaya saya bisa berbagi sama orang. Saya pengen berbagi sama orang. Itu buat saya yang penting. Jadi, saya perlu belajar apa? Saya perlu belajar desain lebih baik. Saya mungkin perlu belajar software tertentu. Saya perlu belajar moto. Goalnya kemana? Eh, ke situ. Dan itu akan menjadi satu yang mendarah daging dalam diri kita. Maka di usia saya sekarang gak ada kata terlambat buat belajar fotografi. Gak ada usia terlambat buat belajar software tertentu. Walaupun mungkin udah mulai lebih ngejelimet gitu ya. Dibandingin dulu. Lebih cepat nangkap sekarang kan. Susah banget ya. Kayaknya gitu. Contoh. Nah, ini teman-teman berhubungan arat dengan spiritualitas kita. Ada orang yang merasa udah cukup kenal Tuhan. Begitu-begitu aja gitu ya. Saya ke gereja tiap minggu. Baca kitab, doa. Udah cukup. Mereka merasa itu udah. Saya udah comfort dengan iman saya. Saya udah comfort dengan Tuhan saya. Tapi orang-orang yang mau keluar dari comfort zone ini adalah orang-orang yang kemudian mau men-challenge diri mereka. Saya pengen kenal Tuhan yang lebih lagi. Karena pengenalan saya tentang Tuhan mungkin baru 5% dari siapa Tuhan yang sesungguhnya gitu. Saya gak mau dijebak oleh pemahaman saya atau comfort zone saya supaya saya bisa kenal Tuhan lebih lagi dibanding yang saya bayangin. Caranya gimana? Yaudah. Keluar dari situ. Saya coba ke gereja-gereja lain yang berbeda cara dan aliran. Saya berusaha untuk memaknai perisiwa dalam hidup saya dalam kondisi-kondisi yang gak enak. Misalnya, saya coba pelayanan-pelayanan baru yang saya gak pernah cobain selama ini. Dan banyak hal yang lain. Sehingga iman kita juga bertumbuh lebih luas. Comfort zone kita lebih luas. Pemahaman kita lebih banyak. Dan pengalaman kita bersama Tuhan juga lebih banyak. coba yang baru. Tapi bukan sekedar untuk mencoba yang baru tapi bagaimana saya memaknai ini sebagai pengenalan saya akan Tuhan. Dalam kondisi yang susah kita biasanya lebih merasa dekat dan butuh Tuhan. Di situ saya belajar bagaimana saya mau mendekatkan diri dengan Tuhan supaya relasi saya dengan Tuhan gak begitu-begitu aja. Banyak orang yang merasa ya cukup lah. Cukup aman menjadi orang baik. gak cukup teman-teman. Dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita bagaimana kita menentukan sesuatu bagaimana kita memikirkan sesuatu gitu ya. Termasuk soal seks. Seks ini bukan hubungan seksual tetapi bagaimana kita menentukan pilihan dalam pasangan. Kalau ada orang yang senang ya dalam comfort zone dia akan merasa yaudah lah gue udah punya pacar nanti gue nikah nanti gue punya anak selesai. Rata-rata orang begitu kan fokusnya kan gitu setelah kerja punya pasangan menikah nikah punya anak terusnya gitu-gitu. Padahal kalau dia menyadari bahwa meluaskan comfort zone bukan berarti mencari pilihan lebih banyak ya bukan ya cari pasangan lebih banyak gitu bukan punya pacar lima gitu bukan tapi mau memperluas comfort zone berarti mau menggali lagi sebenarnya saya lebih baik menikah atau enggak gitu. Ada orang yang udah punya pacar sebenarnya nggak cocok cuma karena merasa udah yaudahlah gitu susah jadi pasangan lagi aduh mesti kenal baru lagi mulai lagi deh nol gitu ya susah repot udah akhirnya berdiam di comfort zone nanti milih menikah lalu cerai kenapa? karena basically udah nggak cocok itu juga comfort zone sehingga orang-orang yang hidupnya dalam comfort zone akan mikir saya mesti punya pacar saya mesti menikah saya mesti punya anak kalau saya nggak begitu maka saya ada masalah saya nggak sukses padahal kalau kita lihat dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan belum tentu semua orang dipanggil untuk menikah belum tentu semua orang dipanggil untuk punya anak akhirnya banyak orang yang menikah cerai banyak orang yang punya anak nggak bisa didik anak berantakan anaknya kenapa? karena tidak melihat ini sebagai bagian di mana dia perlu belajar meluaskan comfort zone buat teman-teman ada yang udah menikah belum? ada ya? oke buat teman-teman yang udah menikah kalau kita hanya berdiam dalam comfort zone berarti kita yaudahlah lu pribadinya begitu gua juga begini tinggal belajar saling terima nggak bisa dalam berkeluarga mengembangkan comfort zone berarti kita berusaha mencari bagaimana kita bisa berjalan bersama mencari di mana kita bisa bilang iya untuk semakin banyak hal khususnya buat Tuhan bagaimana saya mau bersama-sama dengan pasangan saya mengembangkan diri kita mencari pemahaman-pemahaman kalau kita punya masalah ribut jangan sampai ribut itu selalu masalahnya yang sama-sama terus gitu kita nggak bertumbuh kan jadi kalau dalam keluarga ribut cobalah ribut dalam hal-hal yang baru sama ada peningkatan ributnya bosan gitu ribut hal yang sama mulu kamu mencet odol masalah tepatnya di situ misalkan nggak boleh begitu udah menikah 5 tahun masih ngomongin yang begituan yang bener gitu kalau nikah ini perlu kita belajar juga keluar dari comfort zone artinya dalam konteks saya mencintai pasangan saya bagaimana saya belajar saya bisa menerima pasangan saya lebih lagi tapi juga bukan berarti kemudian membiarkan dia dan saya di dalam kondisi yang sama bukan setelah menikah lalu kita aman sukses gitu kata orang enggak penikahan itu adalah bukan mencari mengisi kekosongan jangan sampai salah jangan karena gue merasa kosong nggak lengkap lalu cari pasangan buat menikah itu salah besar tapi bagaimana saya bersama dengan pasangan saya bisa mengembangkan karakter kompetensi dan spiritualitas supaya kami bisa jadi pasangan yang benar-benar melayani Tuhan dengan lebih lagi kalau sekarang saya melayani Tuhan bersama dengan pasangan di level 1 misalnya dengan melayani bersama-sama di gereja contohnya maka dalam prosesnya kita perlu belajar meningkat ke level 2 bagaimana kita mau keluar dari comfort zone kita sama-sama untuk memberi diri lebih lagi misalnya kita misalnya ya ini contoh sekedar contoh misalnya kita sama-sama mission trip ke daerah terbelakang selama 2 tahun itu tuh mengembangkan comfort zone terus belajar terus supaya pelayanan kita makin luas jadi berkatnya makin luas bersama-sama bukan cuma saya sendiri tapi bersama-sama dengan pasangan saya gitu ya jadi kita dalam proses berkeluarga pun ada peningkatan-peningkatan kualitas pun dengan punya anak sebelum kita bikin anak coba lihat dulu kita udah siap belum punya anak kalau kita masih ributin hal-hal yang segerhana gimana nanti kalau kita punya anak anak kita lihat cobalah ribut untuk hal-hal yang besar jangan hal-hal yang kecil kalau kita belum siap untuk bisa memahami menerima hal-hal yang kecil nanti nanti kalau udah punya anak jadinya masalah lagi jangan-jangan kita belum siap punya anak tapi karena tuntutan dari masyarakat supaya kita tetap merasa nyaman dalam comfort zone adalah bikin anak punya anak maka kita merasa saya harus punya anak belum tentu lalu lihat rencana bersama-sama apakah dalam rencana bersama-sama ini kita akan melibatkan anak atau kalau iya maka kita bisa melihat sebenarnya nanti peran anak kita akan ada di mana tetap dalam lingkaran kuasa Tuhan tapi kita melihat bahwa anak kita akan turut serta dalam pelayanan kita sebagai orang tua kedepannya gitu jadi penting yang dibahas dalam keluarga bukan soal mau makan apa hari ini siapa yang nyusipi hari ini tapi kita mau kemana nanti bersama-sama bukan mau pindah ke negara lain bersama-sama tapi kita mau jadi apa bersama-sama nah teman-teman kita mulai lihat ini arahnya kemana arahnya adalah bagaimana kita memahami siapa Kristus hidup saya untuk siapa hidup saya buat apa kalau hidup saya buat diri saya sendiri maka kita akan mudah terperangkap dalam comfort zone saya sendiri kalau kita belum tahu hidup saya buat apa kita juga akan mencari-cari dalam lingkaran comfort zone dan kita gak akan mau keluar kenapa? karena gue gak tahu mau kemana gue gak tahu buat apa gue keluar akhirnya kita berhubang di dalam comfort zone kita wajar karena gue gak tahu mau ngapain yaudah disini-sini aja gitu-gitu aja kalau hidup saya fokusnya buat saya nanti buat pasangan saya kalau saya punya pasangan misalnya ya cuma itu aja fokusnya bagaimana saya dan pasangan saya bisa hidup dengan baik tapi gak mikirin yang lebih luas lagi maka tantangan kita teman-teman kenapa kita perlu keluar dari comfort zone atau kita menemukan dulu comfort zone kita dan kita kemudian keluar dari comfort zone adalah karena kita mau melihat hidup kita mengikuti panggilan Tuhan oleh karena kita perlu punya purpose kita perlu punya tujuan dalam hidup tujuan hidup kita bukan yang gue mau tapi yang Tuhan mau nah untuk tahu purpose kita apa teman-teman di Rasul Maulus dalam Korintus bilang dalam bilangan pertandingan semua peserta berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah karena itu larilah begitu lupa sehingga kamu memperolehnya nah pertanyaannya larinya mau kemana kalau kita gak punya purpose-nya ya tadi kalau siapa yang bilang itu goal goalnya apa tujuannya apa makanya tujuan kita haruslah bicara apa yang Tuhan mau apa panggilan kita apa tujuan kita ya secara umum memuliakan Tuhan semua orang udah tahu kadang-kadang orang mikir panggilan itu adalah pekerjaan kita buat saya enggak pekerjaan kamu bisa apapun tetapi panggilan hidup kita adalah untuk ikut serta dalam karya Tuhan gitu kan kita diciptakan oleh Tuhan untuk ikut serta dalam rencana Tuhan bukan supaya Tuhan ikut rencana saya gitu kan gitu ya maka comfort zone yang saya punya juga akan semakin luas karena saya lagi belajar dan ikut apa yang Tuhan mau gitu comfort zone Tuhan kan unlimited maka saat saya belajar mengikuti apa yang Tuhan mau otomatis comfort zone saya juga akan makin luas tapi kalau misalnya kita maunya Tuhan mengikuti rencana saya maka kita akan simpen comfort zone kita sesuka saya kebalik nah ikut satu rencana Tuhan teman-teman itu sebenarnya buat saya simple sederhana apa rencana Tuhan buat kita apa rencana Tuhan buat manusia salah satu rencana Tuhan adalah menciptakan kerajaan Allah di bumi ya setelah manusia jatuh dalam dosa maka Allah mau menciptakan kerajaannya di dunia nah kerajaan Allah di dunia itu apa ada empat hal kasih sukacita damai sejahtera dan keadilan maka saat saya bilang saya mau ikut rencana Tuhan panggilan saya panggilan Tuhan buat saya maka saya juga mau menyatakan empat hal tadi sukacita damai sejahtera keadilan dan kasih mau jadi apa terserah mau kerja di mana jabatannya apa terserah yang penting yang penting saya melakukan empat hal tadi nah melakukan itu bukan berarti saya menghindari dan diem-diem aja sebagai orang baik gak bisa kalau tadi Agnes bilang mau jadi terang dalam gelap maka itu bisa di mana aja gelapnya bukan orang agama lain tapi gelap itu adalah ketiadaan kasih ketiadaan damai ketiadaan sukacita dan ketiadaan keadilan di mana saya bisa mencintakan itu di mana aja saya mau jadi fotografer saya mau jadi programmer saya mau jadi dokter saya mau jadi pendeta saya mau jadi banyak hal bebas jadi panggilan itu menurut saya secara umum Tuhan gak kasih secara spesifik kamu udah yang pilih terserah tapi yang penting kamu ikut rencana saya gitu teman-teman punya kebebasan begitu luas itu yang saya suka dari Tuhan dia kasih freedom kepada kita dan kalau kita mengikuti rencana Tuhan sebenarnya kita lagi membangun diri kita dan itu akan masuk ke dalam visi dan mimpi ini yang lebih spesifik kalau buat saya mengikuti rencana Tuhan menciptakan surga di bumi itu buat saya fokus saya adalah anak-anak muda agar melalui anak-anak muda kerajaan Allah makin dinyatakan maka saya bisa memikirkan apa yang saya bisa lakukan apa yang anak-anak muda butuhin misalnya kalau makin banyak anak-anak muda yang kehilangan rumah di rumah maka ada dua yang saya bisa lakukan memberikan rumah sementara buat mereka untuk bisa mengalami pemulihan dan yang kedua adalah meluaskan pelayanan bukan cuma ke anak-anak muda tapi juga ke orang tuanya supaya mereka menyadari perlunya pemulihan dan perlunya ada rumah di situ maka salah satu yang saya mau yang saya mimpikan adalah saya punya youth center atau siapapun yang bikin pokoknya ada youth center buat anak-anak muda GKI bentuknya bisa macam-macam bisa lewat coffee shop bisa lewat apa aja lah kegiatan-kegiatan tapi panggilannya itu bisa gak yang lain bisa apakah saya harus kerja di gereja sebagai untuk bisa itu enggak tapi di gereja juga bisa punya gak pilihan untuk yang lain bisa jadi guru bisa bisa jadi entrepreneur bisa bisa banyak hal nah untuk itu kita harus tahu oh kalau gitu saya perlu apa dulu saya pikir saya perlu punya dan saya perlu kaya perlu duit banyak buat itu tapi saya pikir gak juga saat kita ketemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama dengan kita maka Tuhan akan kasih jalan dan kemudian panggilan Tuhan itu vision dan dreams kita itu bisa terjadi sekarang saya lagi mikir bagaimana caranya saya kenal begitu banyak anak-anak muda saya punya impian bagaimana saya bisa bekerja bersama-sama dengan mereka jadi partner bisnis atau entrepreneurship atau saya mereka menjadi karyawan di tempat saya gitu saya belum punya apa-apa teman-teman tapi impian saya kesana saya ingin membuka pekerjaan lapangan pekerjaan buat anak-anak muda yang saya tahu punya passion tapi mungkin begitu mereka terjebak dalam pekerjaan mereka kehilangan passion itu contohnya nah itu memperluas comfort zone saya mesti berani keluar dari comfort zone saya untuk apa untuk itu itu akan membuat saya juga mesti belajar keluar dari comfort zone supaya kualitas hidup saya lebih baik kenapa? karena saya butuh banyak kepercayaan orang lain misalnya dan selama proses itu terjadi maka saya perlu belajar banyak supaya saya bisa lebih bijak karena urusnya dengan orang-orang misalnya atau juga mesti mengelola sesuatu yang lain kalau saya punya satu bisnis atau entrepreneur gitu ya dan pemahaman saya juga mesti leluas habisnya cuma satu lalu udah selesai nah ini saya sebagai diri saya jadi penting sekali buat kita untuk tahu dua hal yang pertama kita perlu punya comfort zone yang kedua kita harus keluar dari comfort zone karena kita perlu punya tempat ajak untuk menyatakan karya Tuhan apa? itu PR kita teman-teman sekalian jadi dalam banyak hal lihatlah hidup saya sekarang seperti apa kalau saya cukup nyaman dengan diri saya maka mikirlah saya perlu apa sih supaya jadi apa yang Tuhan mau sekali lagi bukan jadi orang baik yang diam tapi berkarya menyatakan terang dalam kegelapan oke sampai disini teman-teman ada pertanyaan gak? atau sudah ngantuk yo siapa yang mau nanya siapa yang mau nanya udah udah berapa ya 10-12 oh udah sejam lebih cuy gile tadi sih Daniko ada nanya ntar aku cari dulu sebelum keluar dia nanya sebentar aku cari dulu chatnya tadi Daniko nanya katanya kalau misalkan kita kan harus selalu terus belajar tapi kita juga harus setia sama perusahaan yang tempat kita mengembangkan diri jika pekerjaannya tetap apakah kita harus bertahan di tempat itu tanpa mendambah kemampuan kita atau cari tempat lain dimana kita terus berkembang kekerjaan lebih kekerjaan tanya oke ada yang mau bantu jawab gak sebelum saya ngasih pendapat kemarin kenapa 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 iya kemarin udah senyum-senyum gimana kok dan ikut nanya gitu gimana nih kira-kira pindah apa enggaknya tergantung goalnya sih kalau menurut aku back to the goal tujuan hidupnya apa dulu kalau misalkan tujuan hidupnya gak ada di perusahaan itu tau menurut aku sih gitu jadi kayak tujuan hidup kita goal kita misalkan kita punya cita-cita tertentu dan itu selama kita stuck disitu dan gak membuat kita berproses menuju goal kita menurut aku sih pindah tinggalin aja gitu oke ada yang lain ada yang lain hidup saya sih yang pakai komartin saya juga anaknya gitu soalnya nah teman-teman sook-sook iya-iya sama kok lanjut kok oke jadi tadi kan Yael bilang disini ya di chat bahwa profesi hanyalah tools sebenarnya pekerjaan kita juga hanyalah tools ya dimana kita bekerja itu juga tools artinya selama disitu saya bisa terus menyatakan karya Tuhan saya bisa terus berkembang stay lah disitu tapi kalau kemudian saya melihat bahwa saya bisa mengembangkan diri saya lebih luas lagi jadi berkat lebih luas lagi fokusnya itu di tempat lain why not yang penting kita perlu lihat kita setianya sama siapa sama pekerjaan kita sama perusahaan kita atau sama Tuhan jadi yang penting kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan saya percaya kita juga akan tahu kapan saya musti move on atau saya tetap stay biasanya kalau ada masalah masalah gitu ya mungkin masalah itu ada untuk memberikan kesempatan buat saya menyatakan terangnya Tuhan disitu supaya orang bisa lihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup saya orang bisa lihat kenapa sih orang ini tetap sabar di tengah masalah seperti ini kenapa sih orang ini masih bertahan di kantor ini di perusahaan ini bukan karena safety of job of money of status tapi karena saya tahu ada yang penting yang saya saya perjuangkan disitu kalau itu buat kita di luar limit kita dan sudah lewat pergumulan yang cukup besar bersama-sama dengan Tuhan bahwa jadinya malah saya yang terpengaruh mungkin kita perlu pindah atau atau kita melihat bahwa lingkaran comfort zone saya perlu makin luas kalau saya kerja di perusahaan yang isinya 20 orang saya cukup nyaman disitu gaji cukup baik status aman perusahaan juga baik sama saya gitu ya tapi kalau kita mencari panggilan kita lebih luas daripada ini maka kita bisa maju lagi gitu ya mungkin di tempat yang lain jadi kita gak harus pindah dengan menimbulkan masalah gitu ya kan kita bisa move on dengan penuh syukur di tempat atau dari tempat perusahaan yang kita mau tinggalin sekali lagi tujuannya bukan buat kita supaya pribadi saya semata-mata yang diuntungkan tetapi bagaimana saya lagi mengejar berlari mengejar tujuan yang Tuhan udah kasih sekali lagi kenapa berlari Paulus kan bilang disitu berlari kan dalam konteksnya Romawi atau Yunani perlombaan olimpiade gitu misalnya karena memang hidup kita adalah panggilan untuk berlari gitu maka setiap hal dalam proses pergumulan kita ya kita libatkan Tuhan kalau kita bisa menemukan kedamaian ini yang penting teman-teman comfort zone kita yang utama harus dalam Kristus karena kalau kita menemukan comfort zone dalam Kristus maka kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian menyatakan kedamaian kita punya kekuatan kita punya harapan di dalam kondisi-kondisi yang gak enak itu membuat kita jadi lebih mampu untuk beradaptasi lebih mampu untuk bilang I'm ready dengan perubahan ajekkan saya pijakan saya adalah di dalam Kristus itu mungkin pas ya baru kan kita memaknai pentakosta roh kudus yang ada dalam diri saya memampukan saya untuk melakukan banyak hal di luar comfort zone saya selama ini ada lagi pendapat teman-teman silakan mau nanya mau nanya Kak Ucap yuk ya sorry ini mau nanya lagi ini apa namanya ada gak sih tips atau trik itu cara supaya kita kondisinya ketika kita keluar dari comfort zone kita kan berarti kita masuk ke dalam zona baru ya yang belum tentu comfort bagaimana cara membuat zona baru itu tersebut jadi comfort zone baru kita banyak sih sebenarnya fin artinya satu tadi ya landasan dalam kristusnya cukup kuat artinya kamu udah siap menghadapi badai badai artinya adaptasi yang baru ya orang-orang yang akan naiksel adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dengan cepat dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya hubungan atau dasar iman yang kuat di dalam Tuhan nah selanjutnya kalau kita udah punya patokan comfort zone dasar kita kita udah menemukan itu kita bisa belajar belajarnya kan coba kalau kamu kerja di perusahaan manapun pasti akan ketemu dengan orang-orang nyebelin basicnya udah ada tinggal kalau kemarin gue kerja di perusahaan yang bisa 10 orang sekarang misalnya 100 orang yang nyebelin mungkin lebih banyak tapi basicnya udah ada diperlengkapi oleh Tuhan ya toolsnya sebenarnya dalam proses kita berproses itu udah diperlengkapi oleh Tuhan bit by bit supaya kita siap bisa menghadapi yang lebih besar lebih besar lagi gitu nah Tuyayel bilang profesi adalah cara Tuhan mereshape kita tapi kita udah dipersiapkan nah kita tinggal melihat sebenarnya dalam proses yang sebelumnya mau di pekerjaan yang lain mau di tantangan yang sebelumnya apa sih yang sebenarnya Tuhan udah kasih di situ buat gue jadi itu bisa jadi stepping stone kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di tempat yang baru tadi misalnya mungkin pekerjaannya lebih kompleks kita lihat dulu di belakang apa sih yang udah Tuhan siapin sebelumnya jangan-jangan sebenarnya gini bisa jadi sebenarnya misalnya ya mungkin karakter saya kompetensi saya dipersiapkan untuk di level managerial sebagai manager kenapa? karena saya adalah manager yang baik saya bisa mengatur dengan baik memanage dengan baik saya gak mudian gak gampang berubah saya cukup rapi misalnya tapi kadang-kadang kita gak mau saya disini aja lah saya gak suka mesti menghadapi orang saya gak suka mesti mengurusin orang nah tapi dalam pekerjaan itu mungkin kita bisa lihat di dalam prosesnya sebenarnya Tuhan udah nyiapin kita untuk naik pelan-pelan naik level nah kalau kita bisa lihat oh dengan karun yang Tuhan kasih sebenarnya saya cocoknya disini mungkin dalam konteks keluarnya comfort zone saya mesti siap menjadi manager perusahaan yang besar bukan supaya gajinya gede dan jabatannya makin besar tapi supaya dampak dan peran saya bisa lebih luas maka otomatis tantangan-tantangan yang ada kita bisa hadapi percayalah amin kalau banyak yang nyebelin pasti ada orang yang ada disitu yang bisa menguatin kita kalau sama sekali gak ada mungkin memang kita harus pindah tempat mungkin gak cocok disitu tapi aku pernah masuk ke zona yang tidak nyaman gak ada yang support tapi ada Tuhan itu bisa jadi tapi Tuhan selalu ngasih teman companion buat kita yang bisa bikin kita bertahan disitu kalau memang itu yang Tuhan mau oh berarti ada roh kudus ya selain roh kudus oh oke asik asik thank you ambil S1 desain dimana kok di ITB desain produk asik bisa produk asik sih bisa ngobrol tuh sama Marvin itu kalau mimpi berdua sama-sama ngegambar mungkin asik sih asik banget oke ada lagi yang mau ngasih pendapat ngasih kata yang mau nanya teman-teman silahkan kalau enggak saatnya menerusin Netflix kita masih kembali ke operator beneran nih operator operator admin kemimin balik kemimin lagi ya balik kemimin kalau enggak terima kasih banyak ya teman-teman buat malam hari ini terima kasih juga thank you kok kok ocep thank you ya kok ocep yang sama-sama Tuhan berkati kita sekalian selamat menikmati